Terima kasih. 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 Tiga, Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Ketua Abang Dhan Sdi yang kami hormati Sekretaris MW kami Sumut Adi Dadang Darmawan yang kami hormati K.O. Speaker hari ini Pak Polri yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Bapak Brigjen Polisi Dr. Umar Ependi selaku Direktur Keamanan Negara Bintelkam Polri yang kami hormati Abang Dhan Anton Prostojok selaku Program Manager KUPP yang kami hormati Abang Dha Amin Muttadiam selaku Koordinator Pantra Sumatera Utara Abang Dha Kwadi Ajam Peneliti HAM atau Koordinator Sikap serta yang kami hormati Saudarankan kami Semoga sehat selalu Muhammad Taufik Umar Dhani yang susah payah menggagas acara ini telaksana sebagai Sekretaris Bidang Hukum dan HAM di Majlis Wilayah kami Sumatera Utara yang kami banggakan juga dan berterima kasih kepada produser acara yang hari ini Adinda Abibur Rahman aktivis mahasiswa yang peduli terhadap HAM baiklah seluruh pemirsa yang kami hormati pada hari hadirin yang hari ini kami laksanakan webinar bertempat di Sekretariat Masjid Wilayah kami Sumatera Utara sebelumnya acara ini bisa diterlaksanakan marilah kita sama-sama mengucapkan Basmala Bismillahirrahmanirrahim sebelum acara kita mulai baiklah saya bacakan pantun untuk hari ini makan sambal haruslah pedas kalau tak pedas tidaklah sodap Pak polisi adalah orang yang paling tegas bukan kasar dan keram itulah mungkin yang akan kita dapatkan hari ini baiklah pemirsa semua dan sekaligus para hadirin masuklah kita yang pertama sekali kata sambutan mewakili Ketua Masjid Wilayah Kami Sumatera Utara yang akan diwakili oleh Sekretaris Masjid Wilayah Kami Sumatera Utara kepada Abang Da Haji Dadang Darmawan Pasaribu SOS MSI kami persilakan dengan jualan hormat Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Salamatan Wassalamualaikum ala Rasulillah Wa ala alihi wa sabihi wa mawala Segala puji dan rasa syukur Hanya pantas kita alamatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala penguasa seluruh alam Rabbus Samawati wal'at dan tidak lupa kita juga sampaikan salam kehadirat Nabi Besar Muhammad yang kami hormati yang kami hormati Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang hari ini diwakili oleh Brigjen Umar yang kami hormati narasumber berikutnya Bapak Antong Prasojo Bapak Amin Multazam Bapak Kuwadi Azam dan tidak lupa yang kami sayangi para pengurus Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara dan juga Majelis Daerah Kahmi Sumatera Utara yang berhadir pada kesempatan hari ini juga seluruh peserta baik yang secara hibrid ada di offline ada di kantor ada di sekretariat Majelis Wilayah yang terhadir maupun yang mengikuti secara online hari ini tepat 71 tahun yang silam sebagaimana yang kita catat sedang diperingati hari hak asasi manusia secara internasional hampir di seluruh negara pada hari ini turut andil untuk ikut serta memperingati hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember pada hari ini 71 tahun yang silam pada tahun 1948 dengan ditandai dilaksanakannya deklarasi universal hak asasi manusia oleh majelis oleh perserikatan bangsa-bangsa ini adalah satu momentum untuk mengakhiri semua bentuk penindasan terhadap manusia budaya baik penindasan secara politik maupun penindasan secara sosial ekonomi maupun budaya itu sebabnya kita akhirnya mengenal dua pendekatan dalam HAM yaitu perlindungan politik dengan adanya hak-hak sipil perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik maupun perlindungan terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang kedua-duanya menjadi bahagian dari sejarah dan sekarang sedang kita implementasikan di semua negara dan syukur Alhamdulillah hari ini bangsa Indonesia juga sudah banyak mengadopsi atau meratifikasi sejumlah undang-undang yang diamatkan oleh persidikatan bangsa-bangsa terkait dengan hak asasi manusia namun dengan demikian namun demikian kita masih mencatat bahwa sejauh ini masih banyak PR bagi semua negara sejauh ini masih banyak PR bagi semua negara untuk senantiasa selalu memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia ini terhadap warganya baik yang berkaitan dengan sipil politik maupun yang berkaitan dengan ekonomi sosial dan budaya pada hari ini atas nama majelis wilayah kami sumatera utara kami menyambut baik dengan apa yang dilaksanakan oleh bidang hukum majelis wilayah hari ini dalam melaksanakan peringatan hari HAM yang kita tahu ini adalah satu serial webinar yang sudah disenggarakan beberapa kali dan rangkaian ini masuk pada rangkaian yang ketiga yaitu webinar dengan materi HAM dengan materi kekerasan oleh aparat kepolisian untuk itu kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman di bidang hukum bidang hukum dan HAM yang selama satu minggu ini senantiasa terus ikut serta andil dalam menyemarakkan peringatan hari HAM ini dan tema ini tentu saja adalah satu tema yang menurut kami penting untuk diangkat pada kesempatan hari ini mengingat kita tahu ada data dari kontras yang terbaru sebanyak 691 tindak kekerasan masih terjadi atau dilakukan di lembaga kepolisian yang kita tahu sejak reformasi semua masyarakat berharap bahwa kepolisian adalah salah satu bahagian aparatur yang bisa melindungi masyarakat bukan berjarak dengan masyarakat kepolisian yang yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat sebagai pelindung garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat kita dan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo pada hari ini yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Berjen Umar kepolisian negara Republik Indonesia benar-benar mampu menyahuti kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini yang membutuhkan rasa aman rasa nyaman dan perlindungan terhadap hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang berkaitan dengan hak sahas manusia kami kira kepada narasumber kami menyampaikan penghargaan yang setingginya atas kehadiran dan kesediaan meluangkan waktu untuk menyelentarkan perhelatan webinar kita pada hari ini pada Bapak Kapolri kami mengucapkan terima kasih dan pujian yang setingginya atas kehadiran pada kesempatan hari ini dan pada para peserta kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam menghadiri acara kita kami kira demikian selamat melaksanakan webinar kita pada hari ini dalam rangka memperingati hari HAM yang ke-71 dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan yang Maha Esa dengan ini webinar ini kami buka secara resmi baik demikianlah sambutan pembukaan ini kami sampaikan sebelumnya kami sampaikan bila hitu afiq wa'l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan acara kami kembalikan kepada pembawa acara wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih kami sampaikan Kepada Adi Dadang dan Mawan Pasar Ibu Esos MSI Yang telah memberikan kata sambutannya Mewakili Maju wilayah Tahmin Sumatera Utara Semoga Abangda selalu dalam keadaan Sehat olah pihat dan tetap Dalam lindungan Allah SWT Amin Selanjutnya kami minta Nanti kesedihan Sebagai Mewakili ke Polri Yang akan Disampaikan oleh Dr. Umar FNIMSI selaku Direktur Keamanan Negara Bain Telkam Polri Tapi sebelumnya Abangda Kami berikan sebuah pantun Untuk polisi sebelum Memberikan sambutannya Kalau pergi Janganlah lupa untuk pulang Sudah pulang Pasti Lepas Kerinduan Polisi Adalah sahabat Semua orang Dan polisi Adalah Kawan Setiap insan Baik Terima kasih Kita ucapkan selanjutnya Dan ucapkan selanjutnya Dan ucapkan selanjutnya Peminta Kesediaan Selanjutnya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Yang saya hormati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Atas segala nikmat dan karunianya Bagi kita semua Sehingga pada siang hari ini Kita semua dikaruni kesempatan Dan kemampuan untuk menggelar diskusi webinar Dalam rangka memperingati hari HAM Dengan tema kekerasan oleh aparat kepolisian Dengan digelarnya diskusi kali ini Patut kiranya kami dari jajaran kepolisian Negara Republik Indonesia Memberikan apresiasi dan penghargaan yang tulus Kepada majelis wilayah kami Sumatera Utara Karena di tengah-tengah masa sulit Yang sedang kita hadapi Akibat pandemi COVID-19 Masih meluangkan waktu dan perhatiannya Untuk memberikan sumbang seed ide Konsep dan buah pemikiran Untuk keberhasilan dan kemajuan Polri Para peserta webinar dan hadirin yang Dinamika pengembangan situasi nasional, regional, dan global Dewasa ini Telah memunculkan berbagai tantangan Yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia Tidak terkecuali bangsa Indonesia Berbagai upaya dilakukan Oleh segenap komponen bangsa Termasuk kepolisian negara Republik Indonesia Untuk secara dinamis Dituntut untuk mampu menyesuaikan diri Dengan berbagai isu Dan tututan globalisasi yang terus berkembang Dimana salah satu isu global yang patut Mendapat perhatian kita semua adalah Tentu penghargaan dan jamisan Terhadap hak asasi manusia Secara kasustis Beberapa tindakan yang dilakukan Aparat kepolisian Dalam tugas kewenangan Dan peralatan yang digunakan Kerap bersinggungan dengan isu Perlindungan terhadap hak asasi manusia Di satu sisi Aparat Polri yang mengemban Amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara Republik Indonesia Secara tegas mengatur bahwa Dalam melaksanakan tugasnya Aparat Polri harus selalu menjunjung tinggi Hak asasi manusia Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, 16, dan pasal 19 Sementara di sisi lain Anggota Polri dalam melakukan Penegakan hukum Pemeliharaan keamanan Dan ketertiban masyarakat Terkadang dituntut Untuk memilih langkah-langkah Yang tegas dan keras Kesenjangan antara kedua sisi tersebut Kerap menimbulkan ekses Yang disebut kekerasan Oleh aparat kepolisian Polri dalam hal ini Melakukan berbagai upaya Dan langkah Untuk berbenah diri Dalam rangka Mengkaji, mengembangkan, dan Memodernisasi Berbagai perangkat peraturan Seperti peraturan Kapolri, SOP, petunjuk taktis Dan teknis Maupun piranti keras Yang digunakan dalam mendukung Pelaksanaan tugas di tengah masyarakat Dengan bekerjasama Dan mempertimbangkan Masukan dari berbagai pihak Sebagaimana yang kita laksanakan Pada siang hari ini Para peserta webinar dan hadirin sekalian Sebagai upaya evaluasi Data kejadian penganiayaan Pemukulan, pengeroyokan, dan kekerasan Yang dilakukan oleh anggota Polri Pada tahun 2019 Ada 114 kasus Meningkat menjadi 227 kasus Pada tahun 2020 Sementara pada tahun 2021 Sampai dengan bulan Desember ini Terjadi 196 kasus Dimana 194 kasus diantaranya Telah dilakukan penindakan Sementara dua kasus Masih dalam proses Dalam hal ini Pimpinan Polri Mengambil langkah cukup tegas Dengan segera melakukan Penyelidikan dan penyelidikan Terhadap laporan Tentang kejadian kekerasan Yang dilakukan oleh anggota Polri Terhadap para personil Yang telah terbukti Telah dilakukan penindakan Baik secara hukum Disiplin kepolisian Peraturan kode etik kepolisian Maupun proses hukum Melalui pidana umum Disamping melakukan penindakan Terhadap para personil Yang telah terbukti melanggar Polri juga melakukan Berbagai langkah strategis lainnya Guna membangun Karakter personil Polri yang tegas Namun humanis Berdasarkan peraturan Dan etika hukum Maupun perundang-undang Langkah ini dilakukan Melalui pola rekrutmen Personil Polri Pola pendidikan Dan pengasuhan Dengan mengedepankan Aspek-aspek yang humanis Dari sisi pelaksanaan tugas Di lapangan Disamping penerapan Dan internalisasi Berbagai peraturan Perundangan Dan penghormatan Terhadap HAM Kepada personil Polri Juga dituntut Tanggung jawab Dan keberadaan Para pimpinan Di tengah para Anggutannya Pada saat Perjalanannya Kegiatan operasional Kegiatan kepolisian Punta Tidak menyembang Dari kaedah-kaedah Norma hukum Dan etika yang berlaku Demikian pula Dari aspek pengawasan Polri juga Mengembangkan sistem Yang memberikan akses Yang cukup luas Bagi pengawas Baik di internal Di internal Polri sendiri Maupun Lembaga-lembaga pengawas Di luar institusi Polri Serta masyarakat luas Untuk turut Memantau Dan mengawasi Langkah-langkah Serta tindakan operasional Yang dilakukan oleh Polri Kesemuanya itu Dilakukan dalam rangka Membangun Polri Sehingga Senantiasa sejalan Dengan harapan Masyarakat Terhadap Polri yang Humanis Persuasif Dan responsif Mampu Beradaptasi dengan Tantangan tugas Dan tuntutan Perkembangan zaman Berbagai upaya tersebut Tentunya tidak dapat Dilakukan oleh Polri sendiri Melainkan Dibutuhkan Dukungan Kerjasama Dan Sinergi Dari berbagai pihak Termasuk komponen Masyarakat Seperti Kahmi Dan Organisasi Kemasarakatan Lainnya Para peserta webinar Dan hadirin yang Saya hormati Mengakhiri Sambutan ini Sekali lagi Saya Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Segenap Pengurus dan Anggota Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara Atas Terselenggaranya Diskusi webinar Kali ini Dan Besar harapan Kami Kegiatan ini Dapat melahirkan Ide Masukan Dan gagasan Yang implementatif Sehingga Dapat kami Aplikasikan Dalam Membangun Polri Yang lebih Predictive Responsible Transparan Dan Berkeadilan Sebagaimana Cita-cita kita Bersama Dan Selamat Melaksanakan Diskusi Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Memberikan Kesehatan Kekuatan Dan Ketujunya Kepada kita Semua Dalam rangka Melanjutkan Pengabdian kita Kepada masyarakat Bangsa Dan negara Tercinta ini Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 10 Desember 2021 Kapolri Dr. Andes Listios Sikit Prabowo Jenderal Polisi Demikian Amanat Atau Keno Speed Dari Bapak Kapolri Telah saya Bacakan Saya Secara pribadi Sangat Apresiasi Dengan Kegiatan Ini Terima kasih Terima kasih Atas Semuanya berjalan Lancar Dan Mendapatkan Masukan yang Bagus Masukan yang Kritis Tentang Pelaksanaan Tugas Polri Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Bang Sawaluddin Nasution Sekali lagi Pantunya Luar biasa Mudah-mudahan Sukses selalu Untuk Kahmi Sumatera Utara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siap Terima kasih Kepada Pak Brigjen Polisi Dr. Omar FND MSI Ya Saya Akan Nadiahkan Bang Satu Pantun Untuk Pak Kapolri Dan Pak Omar FND Pergi Kemedan Jangan lupa Keberas Pagi Sehingga Sebentar Membeli Ubi Pak Umar FND Dan seluruh Polisi Adalah Polisi Sejati Yang patut Dan pantas Untuk Ditiru Dan ditaati Alhamdulillah Terima kasih Semoga Pak Dr. Umar FND Dilindungi Allah S.W.T Amin Diberikan Kesehatan Seluruh Keluarga Dan tetap Dalam Selamat Allah S.W.T Amin 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 Lain waktu Kita akan Berdiskusi Kembali Terima kasih Amin Amin Terima kasih Jempol Jempolan Untuk Pak Kapolri Dan seluruh Polisi Polisi Is the best Ya Seluruh Hadirin Pemirsa Webinar Yang berbahagia Tadi kita Sudah dengar Apa yang Disampaikan Oleh Pak Regen Polisi Dr. Umar FND MSI Polisi Memang Haruslah Kita Taati Mereka Bukanlah Orang Yang Keras Tapi Mereka Orang Yang Tegas Semoga Polisi Di Indonesia Ini Adalah Orang Yang Tegas Seperti Pak Umar FND Amin Semoga InsyaAllah Selanjutnya Baik Semuanya Semoga Kita Tetap Dalam Lindungan Alhamdulillah Selanjutnya Acara Ini Kalau Saya Semua Buat acara Alangkah Baiknya Berbagi Maka Hidup Ini Harus Bagi Ya Saya Akan Bagi Kepada Moderator Kita Moderator Yang Andal Di Majlis Sulayah Kami Sumatera Utara Yang Tak Asing Bagi Kita Yaitu Saudara Muhammad Taufik Kumardani Rahab SH Yang Penggagas Acara Ini Baiklah Kepada Saudara Taufik Kumardani Kepada Tempat Kepada Kesilakan Dengan Segala Hormat Terima kasih Kepada Pak Sawaludin Nasrion Sarjana Teknik Sebagai Pembawa Acara Tadi Sudah Sama-sama Kita Dengarkan Dari Yang Mewakili Bapak Kapolri General Listio Sigit Prabowo MSI Yakni Diwakili Oleh Doktor Bapak Bapak Brigjen Polisi Doktor Umar Effendi MSI Selaku Direktur Keamanan Negara Ban Intel Campolri Cukup Jelas Tadi Poin yang Disampaikan Oleh Pak Umar Dan Selanjutnya Karena Disini Sudah Hadir Narasumber Dari Program Manager Pak UPP Mas Anton Paserjo Mas Anton Selamat Siang Mas Anton Selamat Siang Saya pikir Waktu dan Tempat Saya Persilahkan Tanpa Memperpanjang Kata Saya Persilahkan Kepada Mas Anton Untuk Menyampaikan Pandangan Pandangannya Pokok-pokok Pikirannya Terhadap Diskusi Kita Ini Secara Nasional Ya Ini Kekerasan Oleh Aparatur Kepolisian Waktu dan Tempat Saya Persilahkan Mas Anton Terima kasih Bum Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Salam Sejahtera Bagi kita Semua Semoga Kita Semua Sehat Disini Saya Ada Bang Mem Dan Bum Kuwadi Selamat Siang Jadi Saya Kemarin Bertanya Juga Apa Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Harus Dipaparkan Bentar Selamat Siang Semoga Sukses Terima kasih Dengan Mengenai Membicarakan Tentang Peniksaan Dan Ini penting Juga Supaya Itu yang Pertama Karena Menjadi Program Atau Pasaran utama Dari KOPP Nanti Kemudian Kami Akan Menguraikan Mengenai KOPP Dan Kenapa KOPP Punya Concern Dengan Kepolisian Seperti Bapak Ibu Teman-teman Mengetahui Itu Saya Tepat Aja Peniksaan Itu Kan Adalah Sudah Dianggap Jadi Musku Semua Bangsa Menganggap Kebebasan Dari Peniksaan Itu Norma Dasar Jadi Ada Norma Yang Lebih Tinggi Mengalahkan Tidak Tadi Amerika Latin Tadi Eropa Tadi Afrika Tadi Mana Semua Menganggap Larahan Peniksaan Itu Seperti Satu Yang Dilarang Langgaran Ham Seri Nah Maka Juga Juga Dijamin Dalam Konstitusi Sebagai Non Non Derogable Rights Dalam Kadar Apapun Perang Tidak Perang Setiap Orang Bebas Dari Kisah Tidak Mempunyai Indikasi Legal Dan Itu Sudah Sudah Ada Itu Dari Pasal 28 I Ayat 1 Ayat 2 45 Kemudian Kita Meratifikasi Kovenan Menentang Peniksaan Tadi Dari Sebut Ada Di Kovenan Konferensi SCPR Undang Ham Undang Pengadilan Ham Bahkan Di Tempat Peraturan Peraturan Yang Lebih Spesifik Perk Perk Kepolisian Maupun Pangluma Juga Nah Kemudian Sebenarnya Kemudian Kita Mengingat Kenapa Ini Begitu Kita Ingat Ada Lapor Laporan Dari Pelapor Khusus Anti Peniksaan Yang Menunjukkan Tentang Kurangnya Mekanisme Yang Memadai Untuk Melindungi Dugaan Peniksaan Dan Masih Banyaknya Impunitas Dari Pelaku Terkait Pelanggaran Itu Nah Hal ini Perjinkan Saya Sedikit Memberi Bagaimana Masyarakat Internasional Mencoba Melawan Atau Eradikasi Peniksaan Karena Konvensi Menentang Peniksaan Itu Pada Dasarnya Tujuannya Eradikasi Peniksaan Ada Dua Satu Yang Sifatnya Katakanlah Represif Itu Konvensi Menentang Peniksaan Yang Kita Sudara Artifitasi Lebih Dari 20 Tahun Yang Lalu Dan Ada Opcat Yang Penekanannya Pada Pentegahan Dan Tadi Disebutkan Oleh Wakil Dari Kapolri Bapak Brikjen Umar Bahwa Pentingnya Kerjasama Dan Sinergi Dan Itu Persis Yang Ada Di Optional Protocol Convention Against Torture Dimana Perlu Kembangkan Dialog Untuk Memungkinkan Bagaimana Peniksaan Ini Bisa Dieradikasi Jadi Ada Satu Pandangan Bahwa Peniksaan Itu Tidak Bisa Tadi Jumlahnya Banyak Itu Tidak Bisa Cukup Hanya Dilakukan Dengan Tindakan Tindakan Represif Tapi Juga Nah Kemudian Adalah Opcat Yang Mempunyai Mekanisme Pilar Dua Pilar Di Internasional Maupun Di Nasional Nah Dan Ini Persis Yang Sempat Yang Menjadi Rekomendasi Dari Dari Kelapor Khusus Upaya Ada Upaya Untuk Menghadirkan Upaya-upaya Pencegahan Pencegahan Peniksaan Yang Lebih Efektif Nah Di Dalam Konteks Itu Maka Disinilah Hadir Inisiatif Yang Kita Sebut Sekarang Namanya Kau PP Jadi Inisiatif Ini Adalah Inisiatif Dari Lima Lembaga Negara Yaitu Komnas HAM Komnas Pembuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ombudsman Republik Indonesia Dan LPSK Inisiatif Untuk Membuka Hadirnya Suatu Mekanisme Nasional Pencegahan Pemiksa Dan Dan Inisiatif Ini Sudah 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 sedang berencana untuk memperpanjang kerjasama itu ditambah dengan Direkturat Jenderal agak sisi manusia nah kemudian eh 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 apa yang kemudian kita lakukan berhubungan dengan hal itu saya eh saya mau singkat aja ya jadi supaya tidak ini kita kita mendatangi tempat-tempat tahanan di lapas hutan dan kemudian itu dibuat fact-finding dan fact-finding itu kemudian kita bicarakan kita dialogkan secara konstruktif dengan pihak yang sangat-sangat pada waktu dengan jenham dan sebenarnya eh sekitar seminggu yang lalu kita juga melakukan hal yang sama dengan kepolisian hadir di sana dari pihak dikuasum maupun dari pihak baris krim dan sejumlah folder yang kita datang dan kita sampaikan temuan-temuan kita untuk didiskusikan untuk dibicarakan bersama nah jadi itu kita kira yang kita yang yang kau PP lakukan dan melalui dialog ini kita harapkan apa namanya terjadi perbaikan-perbaikan sistem seperti yang eh eh saya yakin bapak ibu ketahui dan saya kira perlu saya jabarkan disini kita harus membedakan antara eh penyiksaan dan eh kekerasan saya menggunakan momen ini sekaligus untuk menjelaskan hal itu karena eh tidak semua ke penyiksaan kekerasan itu masuk dalam definisi penyiksaan pasal satu konvensi menentang penyiksaan eh tapi bisa masuk dalam definisi saudara-saudaranya pasal satu penyiksaan itu yang ada di pasal 16 dimana di dalam definisi pasal satu konvensi menentang penyiksaan itu kan sebenarnya ada empat unsur unsur sengaja yang menciptakan penderitaan yang berat entah fisik atau psikologis dan harus ada unsur tujuan dan kemudian dilakukan oleh pejabat publik sementara yang ill treatment atau perbuatan buruk itu yang perbuatan kejam atau perlakuan buruk yang apa namanya yang tidak manusiawi merendahkan yang martabat manusia itu pasal 16 itu tidak secara rinci unsurnya tapi yang jelas eh tidak harus memenuhi keempat unsurnya kecuali bahwa yang sama itu adalah dirakuan oleh pejabat publik saya kira ini enggak perlu diperdebatkan karena memang tanggung jawaban ada di pejabat publik nah sementara yang kita ada di dalam HP itu kan adalah penganyayai melakukan melukai berat orang lain kalau saya tidak salah itu pasal 354 yang tidak serta-merta ada unsur-unsur yang ada dalam pengertian penyiksaan pasal 1 nah di dalam konteks ini maka menjadi penting saya kira dan saya kira ini dalam pengetahuan saya sudah ada advokasinya dan sudah dicoba dirumuskan dalam draft KUHP yang baru mengenai pasal penyiksaan kemudian eh apa di dalam penyiksaan ini bentuknya sangat luas ya di dalam penyiksaan dalam kovenan menantang penyiksaan dari mulai kalau kita gabungkan pasal 1 dan pasal 16 itu mulai dari kondisi ruang tahanan yang yang buruk gitu ya sehingga ada isolasi yang berkepanjangan misalnya atau penolakan terhadap entah tersangka atau terdakwa dan untuk menghubungi keluarga pengacara hingga pemasungan itu cakupannya dari konvensi menentang penyiksaan ini dan dan objek nah terus apa kaitannya dengan kepolisian dan itu mungkin kenapa saya jelaskan tadi juga sekaligus menjelaskan kenapa kami kami selama ini terus berhubungan dengan dijen pemasarakat dijen imigrasi kami juga berhubungan dengan kementerian sosial karena problem pemasungan yang ada ribuan di seluruh Indonesia ini kemudian apa namanya berhubungan dengan kementerian kesehatan karena berkaitan juga dengan problem-problem pemasungan dan hak-hak kesehatan dari warga binaan dan sebagainya nah kaitan dengan kepolisian itu kurang lebih kan tadi sudah dijelaskan bahwa saya kira tentang bagaimana kepolisian itu berhubungan tugas dan tugasnya selalu berhubungan dengan soal HAM dan bahwa itu sudah dijamin di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2002 kemudian dipatarkan, dijabarkan lebih lanjut dan berbagi terkap kalau saya melihat kan kurang lebih ada dua ciri satu sisi pelayanan, satu sisi kekuatan kalau kekuatan yang mungkin lebih sifatnya vertikal pelayanan mungkin lebih sifatnya horizontal nah di dalam tugas polisi ini kan misalku mulai dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum seterusnya itu menjaga ketenangan melindungi menghormati harganisasi manusia juga mulai melakukan mencegah mendeteksi, memerangi kejahatan tugasnya begitu besar ya dan mereka, teman-teman polisi ini di sisi lain juga menjalankan tugasnya itu di dalam lingkungan yang saya kira berbahaya juga kan jadi di satu sisi mereka, teman-teman polisi bisa terancam juga jiwanya di sisi lain juga ada potensi terjadinya abuse penyalahgunan gubernang yang alhamdulillah tadi sudah disebutkan sudah ada upaya-upaya untuk perbaikan dari pihak kepolisian mulai dari regulasi dan seterusnya nah disinilah masuknya atau PP terhadap dengan kepolisian sehingga kemarin atau beberapa bulan yang lalu kita melakukan penelitian dan di samping itu juga melakukan kunjungan ke 13 polres termasuk 1 BIMOP di 3 wilayah polda nah kita, saya kira kita patut bersyukur bahwa kita ada undang-undang polisian yang salah satu tonggak ya dari upaya untuk mengembalikan kepolisian yang sebagai polisi sipil bagian dari masyarakat sipil di samping terhadap berbagai perkap misalnya perkap 8 tentang implementasi HAM perkap 16 2006 mengenai bagaimana pengendalian massa terus kemudian perkap 1 2009 misalnya tentang penggunaan kekuatan dimana prinsip-prinsip HAM itu masuk di dalamnya seperti prinsip legalitas nesesitas yaitu bahwa penggunaan kekuatan itu memang dimungkinkan tapi sejauh diperlukan dan tidak dapat dihindari kemudian proporsionalitas yaitu bahwa harus ada proporsional kesimbangan antara ancaman dengan tingkat kekuatan yang digunakan atau respons dari polisi intinya prinsip dasarnya kekuatan itu tidak melebihi dari yang diperlukan dan prinsip precaution ke hati-hatian maka kalau di dalam perkap itu bahkan dijambarkan dengan maksud akal preventif dan kewajiban umum lainnya juga ada tahap-tahap penggunaan kekuatan disitu disebutkan mulai dari pencegahan, perintah disang, tanah kosong lunak, tanah kosong keras dari senjata tumpul sampai menghentikan tindakan artinya memang sebenarnya kalau dilihat sudah banyak kebijakan regulasi-regulasi internal yang berusaha untuk menjamin agar tugas kepolisian yang sangat penting ini juga untuk melindungi hak asasi manusia yaitu melindungi hak dari ancaman orang lain itu sudah cukup ada dan cukup dijabarkan meskipun masih perlu dijabaran lebih lanjut kalau tadi dipaparkan banyak hal yang masih terjadi maka di samping perlu saya ingatkan tentang beda antara kekerasan, peniksaan, dan e-treatment bukan berarti kekerasan yang lain bukan pelanggaran HAM tapi saya katakan mengenai prosesi menentang peniksaan jadi katanya beberapa persoalan yang masih menggelayut atau yang masih memungkinkan terjadinya tindak peniksaan atau e-treatment itu pertama tampaknya memang orientasi pada pengakuan di dalam mengejar alat bukti itu masih tinggi sehingga tindakan-tindakan yang tidak diinginkan bersama itu terjadi kemudian hal yang kedua yang saya kira yang meskipun sudah ada upaya-upaya untuk menjadikan peniksaan sebagai kejahatan tapi kenyatanya sampai sekarang itu belum karena ini kan sebenarnya dengan demikian itu memberi efek jeteran kemudian di dalam Tuhab sendiri memang sudah diatur tentang bagaimana al-bukit tapi belum ada aturan yang tegas yang mengatakan bahwa menggunakan kesaksian yang diperoleh melalui peniksaan itu sebenarnya tidak boleh sehingga mungkin diperlukan ada peraturan yang mengatur bahwa kalau ada kesaksian yang diperoleh karena melalui peniksaan itu sebenarnya itu tidak diterima misalnya di pengadilan itu belum ada juga di dalam Tuhab di samping kultur kekerasan yang saya kira memang tidak mudah tidak mudah tidak mudah tidak mudah diubah sama memerlukan kerja keras tadi tapi sudah disebutkan tentang berbagai upaya yang sudah dilakukan mulai dari pola rekrutmen kemudian ada penindakan kemudian ada apa namanya juga ada pendidikan seperti itu satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan juga itu adalah yang dari kasus-kasus umum yang mencuat di media itu kan adalah pendekatan yang kadangkala tidak ramah gender atau ramah anak nah ini persoalan yang juga tidak mudah itu kira-kira yang problemnya dan pertanyaan mungkin secara kalau gitu apa yang bisa dilakukan nah ini bergantung pada sejumlah pertanyaan ini mungkin yaitu bagaimana atau siapa yang memonitor proses pendidikan misalnya apakah mungkin kita membutuhkan CCTV atau secara teknologi apakah mungkin disitu kita membutuhkan pengawasan melekat supaya tidak terjadi apa namanya pengejaran pengakuan dalam pendidikan itu mungkin bisa dijawab apa menjadi salah satu ini kedua apa juga yang bagaimana kita mengubah orientasi atau kebiasaan-kebiasaan itu itu tadi sudah disebutkan tapi juga apakah mungkin kita perlu melihat modul atau bahan-bahan ajar saya nggak tahu ya saya itu hanya lihat di TV misalnya ada selalu ada latihan-latihan menghadapi demonstrasi gitu kan tapi terkesan yang dari publik itu kan terkesannya seperti kalau demonstran itu adalah orang yang salah gitu kan terkesan seperti itu mungkin kita harus mengubah set modul-modul itu entah di ASN atau di mana itu mungkin harus dilihat bahwa itu sebenarnya ekspresi aja itu sudah ada apa namanya ada di dalam terkap-terkap bahwa sebelum melakukan menghadapi masalah itu juga menghormati HAM saya nggak tahu apakah di pelatihan-pelatihan itu cukup di ada pelajaran gitu bahwa tentang hal ini bahwa yang dihadapi di dalam proses proses demonstrasi atau apa itu bukan musuh gitu kan memang sudah ada tahap-tahapnya di dalam perkap-terkap kemudian satu soal yang lain saya kira kalau tentang bagaimana penyiksaan jadi kejahatan saya kira sudah ada upaya itu mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengajak masyarakat bahwa karena ini saya kira problemnya sekali lagi bukan hanya di kepolisian tapi juga di masyarakat bahwa kalau kita apa namanya jadi ada ada seringkali ada juga pandangan-pandangan masyarakat bahwa orang yang tersalah ya emang kantes disiksa saya kira itu juga mungkin harus dihadapi harus kita bagaimana caranya kita mengajak masyarakat bahwa bahkan kalau ada gerakan-gerakan HAM yang mencoba menghormati tersangka atau tahanan itu berarti membela perbuatannya kejahatan tetap suatu kejahatan tetapi ini persoalan HAM dan apa namanya di sisi lain apa nam sisi lain sisi lain ya kita penjiksaan itu sesungguhnya itu tidak bisa dibenarkan oleh manapun masyarakat manapun saya kira untuk sementara saya stop dulu pembicaraan sampai sini silah terima kasih Pak moderator makasih Mas Anton namun begini Mas Anton perlu ada penjelasan ada perbedaan data antara kontras ada perbedaan data antara kontras dengan yang dijelaskan oleh Dr. Tumar Effendi region polisi bahwa kontras di dalam kompas Juni 2021 menyatakan bahwa ada 651 kasus kekerasan walaupun levelnya berbeda-beda bahwa penyiksaan itu bagian daripada kekerasan tapi belum tentu apa namanya penyiksaan udah pasti yang namanya penyiksaan itu kekerasan tapi belum tentu bisa dikategorikan secara lebih umum gitu kan seperti penjelasan Mas Anton tadi tolong diklarifikasi ini Mas Anton perbedaan data Polri dengan kompas karena apa namanya Mas Anton kan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan itu karena Mas Anton sebagai Direktur program KUPP silahkan Mas Anton jadi itu mungkin saja terjadi karena memang kekerasan adanya kekerasan itu sendiri bukan berarti tidak ada pelanggaran HAM dan teman-teman kontras dan teman-teman gerakan HAM yang lainnya tentu melihat itu sebagai bentuk pelanggaran HAM tidak sedikit maaf apa namanya bahwa kepolisian tidak sedikit misalnya di dalam konflik-konflik yang menyangkut misalnya berada pandangan perusahaan itu kan akhirnya ada tindak-tindak kekerasan gitu kan atau keterlibatan kepolisian di sini sehingga akhirnya menimbulkan tindak-tindak kekerasan. nah jadi apa memang tidak dengan tidak saya ingin katakan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi itu bisa jadi juga bagian itu adalah pelanggaran HAM entah yaitu excessive use of force atau apa namanya bisa misalnya itu masuk yang jelas atau masuk di dalam pasal 16 dari conferences against torture seperti itu seperti itu gitu kan itu bisa itu termasuk sana atau juga ada pelanggaran HAM di tengah-tengahnya karena melanggar HAM-HAM yang lain gitu kan saya ingin mengatakan seperti itu supaya kita juga apa di dalam kalau kita mengikuti covenant tentang penyiksaan gitu maka ada yang namanya pasal 1 dan pasal 16 dan memang tindak-tindak kekerasan itu bisa saja bisa masuk dalam pasal 16 termasuk atau juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain seperti excessive use of force misalnya itu yang ingin saya katakan di dalam tapi kalau kita menggunakan konvenan konvensi menentang penyiksaan maka konvensi menentang penyiksaan pasal 1 itu memang cukup ketat kelemannya yaitu ada kengajaan bahwa gitu kan meskipun demikian tidak bisa misalnya baik psikologis dan fisik gitu ya tapi itu misalnya ada diskusi kalau kalau ini teman saya yang ngajarin ini kalau siapa kalau elderai dicubit atau dipukul-pukul dia mah gak terasa apa-apa tapi coba seorang anak atau apa dicubit aja atau apa itu sakitnya bukan main nah seperti itu jadi ada rasa sakit dan penderitaan yang berat yang harus bisa dilahirkan konteks dan juga tidak bisa dikatakan orang yang yang dipenjara karena melakukan kejahatan kemudian menimbulkan rasa sakit bukan tapi yang yang cukup menentukan adalah tujuan bahwa itu punya tujuan nah misalnya dan tujuan itu adalah untuk mengungkapkan informasi mencari informasi untuk apa mengaku gitu kan atau tujuannya itu alasan yang diskriminatif itu nah itu jadi misalnya begini saya ambil contoh misalnya ada yang ada soal hutang piutang gitu ya dan kemudian melibatkan aparat keamanan dan kemudian melakukan pengukulan segala macam itu tidak serta itu tidak bisa masuk dalam pasal satu konvensi menentang peniksaan tapi jelas bisa masuk dalam pasal 16 nya gitu kalau misalnya mengakibatkan kematian jelas bisa masuk bisa adalah perbuatan pelanggaran hak hidup misalnya kan seperti itu gitu nah tapi kan itu bukan tujuannya mencari informasi atau memaksakan pengakuan yang sayangnya masih banyak diantara laporan-laporan yang ada itu seperti itu nah itu jadi karena kebiasaan orientasi untuk mencari alat duktinya adalah pengakuan sayangnya itu praktek-praktek itu masih ada gitu kan maka itu jelas masuk di dalamnya seperti itu saya kira Bu Taufik mudah-mudahan kita akan nanti kaji lebih dalam setelah Mas Anton ini ada Direktur Kontras Sumut nanti akan membicarakan soal konteks kelokalan Sumatera Utara bagaimana kasus-kasus yang mereka tangani di tahun 2020 ada 8 kasus kekerasan kemudian yang dilakukan oleh aparatur kepolisian kemudian meningkat di tahun 2021 9 kasus harusnya makin turun tapi sekarang makin naik kan begitu walaupun 1 kasus itu meningkat kan begitu deh saya pikir di sini ada Amin Multajam Pak Amin Multajam Direktur Kontras Sumatera Utara Pak Amin ya bang oke bisa silahkan waktu yang tepat saya persilahkan oke terima kasih ya untuk abang-abang sekalian sudah mengajak saya untuk diskusi terkait tema ini yang saya hormati juga ada Bang Dadang Bang Topik semuanya ada Bang Masda juga tadi saya lihat tidak mungkin bisa ikut menambahin nanti apa yang akan saya sampaikan mungkin di awal saya sampaikan adalah bagaimana kondisi dulu ya kondisi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan khususnya polisi ya Mas Anton saya kira satu kita gambarkan dulu bagaimana kondisi kekerasan aparat keamanan khususnya kepolisian di Sumut yang tadi disebutkan Bang Topik itu 8 kasus dan 9 kasus itu sebetulnya bukan kasus kekerasan Bang itu spesifik penyiksaan karena memang Sumatera Utara ini jadi satu wilayah yang cukup signifikan menyumbangkan angka penyiksaan setiap tahunnya nah kalau dari sisi angka kekerasan yang seperti yang dijelaskan tadi sudah oleh Mas Anton tadi bahwa penyiksaan ini kan eh kekerasan ini sifatnya lebih meluas ya maka kontras sebenarnya di tahun 2021 ini saja sebagai catatan akhir tahun yang baru saja kami release ini ke teman-teman media itu kepolisian itu terlibat di 91 kasus kekerasan baik kasus kekerasan yang 91 ini yang jadi sorotan khusus kami ada 69 kasus itu terkait dengan penggunaan senjata api nah memang kita bisa bertengkar soal data karena bagi sebagian pihak apalagi kepolisian biasanya mereka tidak menganggap bahwa tindakan tegas dan terukur yang dalam tanda kutip itu sering mereka sampaikan itu sebagai satu apa ya satu tindak kekerasan kepolisian tapi bagi kita yang namanya menggunakan senjata api itu harus menggunakan prinsip-prinsip yang seharusnya sudah bisa diimplementasikan dalam perkaraan kepolisian itu secara aturan kepolisian sebenarnya sudah begitu banyak memiliki aturan internal untuk melindungi hak asasi manusia tadi juga sudah disampaikan jadi secara apa ya secara sistem sebenarnya semuanya itu sudah on the track sebenarnya untuk melindungi hak asasi manusia tapi memang faktanya di lapangan seperti kita lihat sampai hari ini itu kontras hampir setiap bulan itu mendampingi kasus kekerasan oleh aparat kepolisian bayangkan saja tadi saya catat itu untuk penggunaan senjata api saja ada 69 kasus dari 69 kasus itu kita mencatat ada 78 perbanduka dan 11 orang meninggal karena tembak mati nah sialnya dalam beberapa kesempatan upaya penggunaan kekuatan berlebihan bagi kita itu menggunakan senjata api itu justru dianggap itu sebuah prestasi untuk penegakan hukum nah disini sekadang kita sering apa ya berbeda pendapat dan sering sekali ini jadi perdebatan yang cukup sengit bahwa tindakan tegas yang dan terukur seperti biasanya disampaikan oleh kepolisian itu dianggap satu upaya dalam penegakan hukum padahal di sisi lain dalam kacamata kita tindakan tegas terukur itu harusnya sudah sangat bisa diukur dengan adanya perkara itu apa ukurannya 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 ada proporsionalitas nesisitas legalitas dan akuntabilitas penggunaan kekuatan itu nah ini yang selama ini tidak nampak di pabrik bagaimana proporsionalitas legalitas nesisitas dan akuntabilitas itu tidak pernah nampak di pabrik selama ini pasca tragedi penembakan-penembakan para pelaku pidana itu nah bagi kami sesungguhnya apa ya situasi ini semakin berulang ketika ada dukungan publik dalam tanda kutip terkait penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keaman itu ada beberapa banyak kasus yang kami dampingi yang mereka sebenarnya adalah pelaku tindak pidana yang ditembak oleh aparat kepolisian namun ketika ini kita lempar ke publik justru dukungan itu diberikan kepada pihak kepolisian nah seperti yang disampaikan Mas Anton tadi ada benarnya bahwa memang publik terkait pelaku tindak pidana ini memang kadang-kadang di dikategorikan pantas untuk mendapatkan tembakan-tembakan itu kita tidak ingin menyalahkan publik sesungguhnya tapi yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah bagi kami ini adalah satu jut keprostasian kita terhadap penegakan hukum sehingga memang ada di banyak kasus para pelaku tindak pidana itu seperti dibiarkan jadi ketika dia mendapatkan sesuatu apa ya ditangkap oleh kepolisian atau mendapatkan praktek penyiksaan ada kepuasan batin bagi masyarakat melihat fenomena itu karena memang ada keprostasi yang terkait bagaimana tidak tegaknya penegakan hukum di kita ambil contoh misalnya di Medan untuk kasus-kasus yang sifatnya menjadi musuh opini publik seperti begal misalnya kalau bisa kita kaji pelan-pelan atau kita kaji secara ringkas saja hampir semua kalau kita lihat postingan di media sosial itu para pelaku yang ditembak itu kalau kita lihat di kolom komentar itu semuanya mendukung kepolisian bahkan kata-katanya sangat-sangat luar biasa itu matikan aja bunuh aja tembak kepalanya itu bahasa yang biasa kita hadapi padahal sesungguhnya dalam kacamata kita itu adalah satu bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan apalagi dalam banyak dampingan kontras sesungguhnya mereka itu ditembak bukan pada saat sedang melakukan pelarian gitu tapi mereka ditembak pada saat sudah dalam penguasaan kepolisian makanya secara sederhana kami kadang mengkategorikan itu sebagai satu bentuk tindak penyiksaan bagi kita secara sederhana membedakan penyiksaan dan kekerasan itu adalah saat dimana dia siapa yang menguasai dirinya misalnya kalau dia dalam keadaan penguasaan penuh oleh aparat keamanan dan dia mendapatkan praktek penyiksaan itu sudah pasti mendapatkan praktek kekerasan itu sudah pasti masuk dalam kategori penyiksaan untuk kita karena dia pasti ada motifnya karena dia sudah dikuasai secara penuh dia dipukuli pasti ada motifnya disitu apa itu motifnya mau mengejar pengakuan mengembangkan informasi atau menghukum secara kejam dan itu bagi kita masuk dalam apa ya terminologi penyiksaan itu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang anti penyiksaan itu jadi memang ini satu persoalan yang sangat apa ya sangat-sangat sering kita alami dan selalu saja setiap catatan akhir tahun hak asasi manusia kontras Sumatera Utara selalu menyebutkan kepolisian sebagai aktor dominan dalam pelaku pelanggaran jadi ini bukan sebenarnya bukan dalam rangka untuk menegasikan peran kepolisian tidak sebenarnya tidak seperti itu karena bagi kita sesungguhnya kepolisian itu adalah garda utama dalam penegakan hukum kita karena dia yang berhadap hadapan duluan dengan masyarakat masyarakat tidak memahami negara masyarakat itu memahaminya sederhana sebenarnya mereka melihat polisi mereka melihat negara sesungguhnya jadi kepolisian ini yang paling bersentuhan dengan masyarakat di kehidupan sehari-hari artinya sebenarnya memperbaiki citra polisi secara baik itu sama saja dengan memperbaiki apa ya memperbaiki negara dalam konteks yang lebih luas karena negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang melalui kepolisian gitu bukan melalui pejabat-pejabat berotasi yang jauh bagi masyarakat-masyarakat khususnya masyarakat-masyarakat kecil ya di pinggiran kota misalnya jadi mereka melihat negara itu yang melihat polisinya jadi memang ini satu fenomena yang harusnya kita dorong bersama bahwa penggunaan kekuatan berlebihan sehingga menimbulkan praktek-praktek kekerasan itu adalah salah satu apa ya salah satu penyebab mengapa citra kepolisian atau indeks kepercayaan terhadap kepolisian sesungguhnya di dalam hati kecil masyarakat masing-masing itu selalu mengalami defisit makanya dalam beberapa bulan belakangan muncul taget-taget terkampanye percuma lapor polisi dan segala macam nah kiranya semua fenomena ini harusnya dijawab dengan dua hal menurut saya satu bagaimana mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum kepolisian yang melakukan tindak kekerasan itu peluang untuk itu sebenarnya sudah sangat banyak kepolisian punya begitu banyak instrumen untuk menghukum pelaku baik itu secara etik maupun secara pidana semua kamar-kamar ataupun instrumen-instrumen hukum itu sebetulnya sudah disediakan sayangnya pengalaman kontras mengatakan hampir semua laporan yang di tindak kekerasan aparat keamanan itu yang dilaporkan ke kepolisian itu jalannya seperti jalan di tempat memang gitu jadi kalau kita tidak desak-desak tidak rajin buat surat tidak rajin melaporkan kemana-mana tidak rajin untuk terus bertanya pada penyidiknya kasus itu memang pengalamannya itu memang hanya akan di tempat saja dan lama-lama kasus itu lenyap sehingga para korban ataupun pencerai keadilan korban-korban kekerasan kepolisian ini seringkali lelah di tengah jalan lelah di tengah jalan karena proses hukumnya yang langsung berbulan-bulan apalagi di satu sisi budaya permisip kita itu juga sangat tinggi budaya permisip artinya memaklumkan situasi dan kejadian tertentu kita mungkin masih ingat kasus Sarpan seorang apa ya seorang saksi yang disiksa oleh aparat kepolisian di polsai percursi tua kami sangat berharap kasus itu bisa sebenarnya itu bisa jadi contoh baik bagaimana penegakan hukum terhadap polisi pelaku penyiksaan ataupun oknum tadi sebagai pelaku penyiksaan bisa dihukum baik secara etik dan secara pidana kita ingin sebenarnya kasus itu kita rawal sebagai satu presiden yang baik sebenarnya dalam tanda kutip sebagai contoh untuk kasus-kasus lainnya bahwa ada pelaku penyiksaan ataupun oknum kepolisian sebagai pelaku penyiksaan bisa dihukum secara pidana tapi sayangnya budaya permisip kita itu memang menyebabkan apa ya banyak bujukan dan banyak proses perdamaian yang pada akhirnya menyebabkan proses pidananya jadinya macet karena si korban memilih untuk berdamai dan saat itu juga maka proses pidananya terhenti padahal seharusnya itu tidak berhenti tapi itu tadi pergembatannya bisa jadi panjang kenapa itu diberhentikan atau kenapa itu tidak dilanjutkan jadi memang proses kekerasan ataupun tindak pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan khususnya kepolisian itu pada akhirnya menjadi satu laten atau satu budaya yang biasa di tengah-tengah kita karena satu tadi tidak ada penegakan hukum yang tegas yang kedua saya juga menyureti kenapa hal ini terus terjadi adalah lemahnya fungsi pengawasan bagi kita semua pengawas kepolisian sebenarnya seperti tadi sudah juga disampaikan secara internal sudah ada ada erwas sudah di daerah ada erwas dan lain sebagainya jadi ada juga profan di eksternal ada lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM LPSK lain sebagainya tapi memang harus kita akui peran pengawasan ini juga belum on the track saya tidak ingin menyerahkan siapa-siapa tapi pengalaman kami mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian fungsi-fungsi pengawasan itu memang lebih banyak cenderung fungsinya bersifat apa ya sekedar administratif bayangkan orang disiksa hari ini itu jawaban dari berbagai lembaga negara itu bisa baru datang tiga bulan kemudian dan itu pun masih akan menginvestigasi jadi memang di tengah-tengah situasi ini sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa tapi ini pengalaman selama ini itu menyebabkan rasa prostasi bagi korban satu lagi yang menjadi sorotan kita juga untuk di Sumatera Utara persoalan kekerasan ini adalah bagaimana persoalan tahanan mati di sel kepolisian sepanjang 2021 ini kita mencatat ada tujuh kasus tahanan mati menariknya semua dugaan itu penyebab kematian si tahanan itu selalu menimbulkan peradaan kontrak pihak keluarga selalu bilang dia mendapatkan praktek kekerasan atau penyiksaan sedangkan pihak kepolisian bilang itu beralasan itu sakit nah masalah-masalah begini selalu menjadi satu hal yang cukup menguatkan sebenarnya karena memang untuk melakukan advokasi kasus-kasus yang sifatnya meninggal di tahanan itu kita sangat terbatas di alat bukti dan lain sebagainya untuk meminta hasil proses visum saja itu waktunya bisa memakan waktu hampir berbulan-bulan sampai di setelah ada kesepakatan untuk di bukan visum ya otopsi ulang misalnya di otopsi dibongkar mayat dan sebagainya itu kita juga mendapatkan satu problem ada ada ketidakpercayaan kita gitu dengan tim forensik yang dibentuk jadi memang begitu banyak jalan terjandar beriku bagi para pencari keadilan korban kekerasan aparat keamanan ini sehingga menyebabkan sekali lagi saya sampaikan kita lelah lelah untuk memperjuangkan kasus-kasus ini sehingga karena tidak ada proses hukum yang tegas hal ini jadi satu fenomena yang biasa dan terus berulang ditambah lagi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ada kecenderungan ketidak berpihakan publik terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang menjadi musuh mereka jadi ada kesan bahwa mereka pantas disiksa dan dipukuli nah semua problem tadi ini menjadi satu akumulasi yang saya kira menyebabkan situasi dan praktek kekerasan aparat ini menjadi satu hal yang sangat biasa nah saya sih ingin ya sebenarnya kita sama-sama sebenarnya bagaimana menjadi satu pengawas bagi kepolisian yang bisa mengimbangi peran pengawas-pengawas yang ditunjuk pengawas-pengawas negara seperti pengawas internal dan eksternal tadi masyarakat sipil harusnya berani untuk memainkan peran itu ketika ada proses tembak mati terhadap pelaku tindak pidana harusnya kita masyarakat sipil berani bersuara dan mengukur itu sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh pengawas kepolisian hal ini yang saya kira sangat jarang kita lakukan dan menyebabkan situasi-situasi serupa itu berulang-ulang belum lagi memang iklim dan budaya kekerasan di Sumatera Utara ini agak keras di beberapa diskusi dengan teman-teman kepolisian kontras beberapa kesempatan dalam 2-3 tahun berat ini sering melakukan kegiatan-kegiatan diskusi mendorong pemolisian berbasis HAM dengan flores-flores di daerah memang keluhan-keluhan teman-teman kepolisian ini selalu saja terkait bagaimana karakter masyarakat sumut ini bahwa memang kalau polisinya tidak keras dan tegas tidak lebih seram daripada masyarakat mereka yang dianiayai dan ditindas jadi ada kesan seperti itu terbangun di tengah-tengah situasi kita di Sumatera Utara dan aku kira dari aku itu saja dulu Bang gak usah panjang-panjang aku kembalikan Ya terima kasih Bang Amin jadi problemnya hampir sama baik secara nasional maupun di tingkat lokal bahwa memang belum ramah terhadap pemenuhan agasi manusia dalam proses-proses kepolisian kepolisian saya pikir selanjutnya ada di sini Bang Kuwadi Azam peneliti HAM dan direktur Sikat mungkin bisa dipaparkan penelitiannya di Sumatera Utara kira-kira faktor atau motif apa yang membuat pihak kepolisian 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 aparatur ya dalam hal ini bukan institusi karena kalau institusinya itu sudah kita lakukan dulu desakan-desakan untuk melakukan perubahan struktur dari ABRI menjadi kepolisian itu memang gerakan masyarakat sipil pada waktu itu menginginkan supaya terjadi reformasi di tubuh kepolisian walaupun sampai hari ini masih ada kecerasan malah yang lebih khusus lagi peniksaan orang di kantor polisi padahal sobjanya orang di kantor polisi itu jadi aman kan begitu ya tapi begitu ada Bang Kuwadi Azam Bang Kuwadi Azam iya bang halo 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 bang bang saya sudah tersambung dengan Bang Kuwadi Azam bang Kuwadi Azam beliau adalah penelitian dari Universitas Negeri Medan dan juga koordinator sikap silakan Bang Kuwadi Azam waktu dan tempat kami persilahkan oke terima kasih Bang Taufik Mardani atas kesempatannya mohon maaf karena memang saya sedang dalam perjalanan menuju Medan ini saya berdiri langsa dan menyempatkan memberikan informasi bukan menjadi narasumber kukira memberikan informasi yang memang beberapa tahun terakhir ini yang kita konsen untuk mengamati ya baik secara internal maupun eksternal kameranya Bang kameranya tolong kameranya mohon izin Bang Taufik karena memang disini jaringannya agak buruk aku kalau aku mengikuti kawan kameranya nanti takutnya suaranya enggak jelas coba disapaikan dulu baru kalau mohon di tolong disapa disitu ada kasih pasti ada kiri Brigjen Paul Umar efendi dokter MSI ada Bang Bang ada Mas Anton Amin Muntajam Tommy Sapa ya terima kasih Bang Taufik Selamat sore dan salam hormat kepada perwakilan dari Bapak dari Mabes Polri kemudian ada Mas Anton Bang Anton ya yang berkesempatan berkenan menjadi narasumber ada Bang Dadang dan para senior di HMI disini kemudian ada rekan saya Amin Muntajam dan Pak Mazda juga Ketua Pusaha Monimed yang memang beberapa kali menjadi rekanan riset soal Polri nah kira saya langsung saja supaya tidak perpanjang lebar muka dimah pertama memang apa yang dipaparkan oleh Bung Amin tadi soal fenomena yang dialami oleh masyarakat sipil yang khususnya yang berkecimpung dalam dunia kasasi manusia itu sangat kesulitan dalam menerapkan kukira soal akuntabilitas ya akuntabilitas dalam kerja-kerja kepolisian khususnya dalam hal ini terkait dengan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus tertentu yang memang berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia khususnya penyiksaan nah fenomena ini tentu menjadi apa namanya kegelisahan kita bersama ketika berangsur-angsur terus terjadi terakhir kita dengar kasus di forest abis medan itu tahanan mati karena dipukul sesama tahanan ya informasinya begitu nah ini kenapa terus terjadi yang menurut hemat kami dari pengamatan internal dan eksternal yang kami ketahui tentu ya pertama memang akuntabilitas ini tidak bisa teruji ataupun tolak ukurnya yang memang ketika kita dorong perlu adanya apa namanya CCTV ataupun elektronik yang bisa menguji ya menguji pertanggung jawaban kinerja tersebut itu sampai hari ini juga belum terpenuhi secara maksimal baik di forest ya maupun apalagi di posek-posek di daerah nah itu menjadi satu hal ya bagaimana apa namanya alat bantu elektronik khususnya CCTV ataupun alat rekam yang memang sangat penting untuk menguji akuntabilitas itu sampai sehari ini fasilitasnya belum bisa dipenuhi ataupun kita gak tahu apakah ini memang ada unsur ya unsur kesengajaan untuk tidak memenuhinya sehingga tidak dituntut akuntabilitasnya ketika nanti di uji secara pertanggung jawabannya secara internal maupun eksternal itu satu nah kemudian yang kedua adalah temuan kita juga masih ada apa namanya posek yang memang belum menyediakan ya menyediakan fasilitas khusus untuk kalau tadi Bang Anton menyebutkan soal pelayanan khusus bagi anak dan perempuan ada juga posek yang di Medan itu belum dapat memenuhi penyedik khusus untuk perempuan dan anak itu masih ada itu di posek Medan Timur itu masih ada nah ini tentu kan sangat menghalangi ya kerja-kerja yang kepolisian yang profesional dan proporsional tadi seperti yang Bang Amin sampaikan tadi nah selanjutnya kalau kita membaca SOTK mulai dari struktur organisasi dan tata kerja kepolisian mulai dari Babespori sampai ke forest di daerah resort itu sudah ada celah-celah sebenarnya bukan celah ya sudah ada slot pengaduan yang memang publik harus memahami gitu ya misalnya ketika kita mau mengadukan suatu peristiwa ataupun kasus secara internal itu banyak slot-slot yang bisa kita manfaatkan misalnya di unit reskrim sendiri ada bakwasidik ya bakwasidik itu di unit narkoba juga ada artinya apa artinya kalau ada dalam tahapan penyidikan dan penyidikan dugaan itu salah penyerah gunaan wendangan maka slot ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun penguji akuntabilitas yang dikerjakan oleh oknum tertentu tersebut kemudian di bawah irwasda itu ada bakdumasan gitu ya penerima pengaduan masyarakat gitu ya nah ini celah-celah ini memang saya sendiri pernah melakukannya dan memang walaupun ya walaupun efektivitasnya masih belum pernah kami alami sendiri dalam hal advokasi dengan teman-teman yang lain LBH maupun kontras gitu ya nah kemudian ada kalau propam mungkin publik sudah tahu kemudian melaporkan secara pidana dan tentu pihak-pihak eksternal pengaduan-pengaduan misalnya seperti kompolnas dan lain-lain nah ini slot-slot yang memang harus dimanfaatkan untuk menguji akuntabilitas tersebut nah sayangnya seperti pengalaman dari Bung Amin tadi ceritakan bahwa pengaduan-pengaduan yang sering disampaikan ini kadang-kadang tidak responsif ataupun lambat dalam hal penguji ya penguji akuntabilitas terkait dengan kinerja poli nah apa namanya yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan pada pengamatan kita poli sering sekali bekerja dituntut cepat gitu ya dituntut cepat sehingga kadang-kadang sering merabrak aturan yang telah dibuat sendiri nah contoh kasus ya banyak keluhan anggota Mobus Poli khususnya di bawah sering sekali dikejar oleh kasus-kasus yang viral viral gitu ya pada akhirnya itu menumpuk kasus-kasus pengaduan secara prosedural gitu ya nah di apa ketika kita telah ah ya beberapa pengaduan di beberapa polres di Polda Sumatera Utara itu pengaduan yang secara resmi dilakukan oleh masyarakat itu kadang-kadang terhenti akibat viralnya suatu peristiwa yang memang itu harus ditindak cepat akibat apa akibat perintah dari satuan atasan yang pada akhirnya ini membuat anggota khususnya oknum-oknum ya penyidik maupun penyelidik kebingungan gitu ya kebingungan dalam hal apa namanya menyelesaikan perkara mana yang tentu diprioritaskan oleh suatu oknum ataupun suatu penyidik dan nah ketika kebingungan secara psikologis ini terjadi ini menjadi salah satu ya bukan menjadi satu-satunya yang menjadi salah satu penyebab pada akhirnya penyidik ataupun anggota polis sendiri itu tidak mau repot sehingga jendrung seperti Bung Amin sampaikan tadi melakukan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan sehingga menjadi bukti di pengadilan nah terakhir saya ingin mau sampaikan bang topik ketemuan juga ya sekali juga tidak mendapatkan apa namanya keadilan ya ketika ketika apa namanya ketika Polri sering sekali ketika kita gugat itu sering sekali mengarahkan kepada ya sudah kalau misalnya memang tidak percaya silahkan ambil perapadilan gitu ya nah sayangnya ketika perapadilan kita tempuh juga perspektif hakim soal penyiksaan ataupun kekerasan yang terjadi selama ini fenomena yang terjadi selama ini itu tidak tidak juga apa namanya tidak juga sama begitu ya jaksa sebagai penuntut juga tidak sama begitu sehingga apa yang dikatakan oleh saudara Amin tadi bahwa kita kelelahan ya itu pasti ya khususnya masyarakat sipil pasti kelelahan karena tidak pernah menemukan keterujian akuntabilitas yang sempurna sehingga bisa dipakai sebagai alat untuk terus mendorong profesionalisme anggota Polri yang humanis yang profesional dan nah aku kira itu sebagai pengantar karena apa namanya untuk supaya lebih pada membuka ruang tanya-jawab saja Bang Topik terima kasih terima kasih kepada Bang Wadi Azam begitu menohok apa yang telah disampaikan beliau bahwa memang memang perlu ada apa namanya rekomendasi kepada kepolisian supaya tidak ada lagi problem-problem kekerasan apalagi penyiksaan di kantor polisi sampai tahanan pun meninggal di kantor polisi seperti film yang dirilis film terbaru di India yaitu Jai Bihim dan rating itu apa itu karena tingkat bagaimana seorang advokat melakukan perjuangan adanya torture di provinsi apa namanya provinsi termiskin di apa namanya di India seorang warga sipil yang disiksa dan meninggal di kantor polisi kemudian dilakukan proses perjuangan di pengadilan dan akhirnya diakui bahwa terjadi proses penyiksaan kayaknya lebih maju pilih India ini saya pikir karena disini ada ahli kebijakan atau pakar kebijakan publik Mas Atarido Doktor Esos MSI Mas Atarido Mas Atarido bisa ditangkap? Halo Mas Atarido Mas Atarido Mas Atarido Bagaimana Mas Atarido? Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Jadi mungkin belum masuk. Kalau begitu kita lanjut aja dulu kepada Mas Anton. Mas Anton? Siap-siap. Bagaimana pandangan Mas Anton ini? Karena memang ternyata di Sumatera Utara tingkat kekerasan itu 91 dan 9 diantaranya itu adalah torture. Ini luar biasa, Mas Anton. Kita dulu berjuang untuk kepolisian yang sipilis, yang sipil. Ramah terhadap masyarakat sipil. Walaupun pendegakan hukum, tetapi kita jalankan. Kira-kira Mas Anton lah orang yang di pusat yang sering berdiskusi dengan pihak-pihak Mabes Murti. Silahkan Mas Anton. Mungkin maksudnya pertanyaannya bagaimana menghadapi kekerasan yang pasti terus mengejala oleh apalagi kepolisian? Ya, meningkat soalnya nih, Mas Anton. Jadi praktek-praktek itu kan memang, maka saya, kalau saya pribadi, melihat dari dua aspek. Satu, kekurangan akuntabilitas tadi, dan satu soal kultur tadi. Soal akuntabilitas, saya sepakat dengan teman-teman. Dan ada beberapa hal yang tadi, yang pertama misalnya, dalam pengetahuan saya sebenarnya ada beberapa yang sudah ditindak dan sudah dipidana. Tapi mungkin pihak kepolisian tidak menyampaikan kepada publik. Nah, kenapa? Kenapa misalnya, apa namanya, mungkin kita bisa, mungkin baik kalau seandainya kepolisian, sampaikan kepada publik, apa tindakan-tindakan disipliner katakanlah seperti itu terhadap pelaku. Nah, dengan demikian kan, itu juga akan memberi efek jerah. Juga kepada teman-temannya, sesama anggota polisi. Nah, itu misalnya satu. Yang kedua, tentang akuntabilitas itu, ini juga saya belajar dari teman saya. Apakah mungkin, misalnya begini, kenapa tidak setiap kali setelah menggunakan kekuatan, use of force itu ya, itu dicatat, dibuat laporannya. Dan itu sebenarnya ada itu, kertasnya, lembarnya itu. Dan itu disampaikan kepada atasannya. Dan atasannya kemudian merangkum, bisa saja merangkum setiap tahun, apa namanya, berapa kali penggunaan kekuatan atau kekerasan dilakukan dan untuk kepentingan apa. Jadi dengan demikian, maka, dan kemudian disampaikan kepada publik. Dengan demikian, maka publik pun bisa ikut mengawasi. Dalam pelatihan-pelatihan yang itu saya, bukan saya, kita seringkali menyampaikan tentang aspek ini. Saya terima kasih tadi diingatkan oleh teman Kongkras. Di dalam penggunaan kekuatan itu, disamping proporsionalitas, necessity, dan legality, itu adalah accountability. Dan itu persis yang seringkali tidak dimasukkan. Itu padahal sebenarnya ada lembarnya yang bisa digunakan, dan setiap kali menggunakan, dibuat laporannya. Coba kita lihat. Sehingga ada bahan evaluasi juga bagi kepolisian sendiri untuk melihat bagaimana penggunaan kekuatan itu. Sudah benar atau belum, dan seterusnya. Kemudian, tadi tentunya teknologi. Yaitu soal CCTV. Apakah, kalaupun ada CCTV, apakah itu juga berjalan? Itu kan juga soal. Tapi CCTV di kantor kepolisian satu hal. Tapi kalau saya teringat dengan kasus, tapi ini kasus masa lalu misalnya terjadinya peniksaan di kontainer di Papua pada zaman Order Baru itu ya. Itu di luar institusi-institusi resmi. Bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Kita mau monitornya seperti apa? Itu satu tantangan tersendiri saya kira yang perlu apa namanya, yang masih menjadi PR. Bagaimana mengatasi tindak-tindak penyiksaan atau itu yang mungkin tidak ada di kantor kepolisian, entah di Polres atau di mana itu, tapi entah di mana, di rumah sakit kali, atau di sebuah gedung tua, atau apa. Itu kan satu soal yang perlu kita coba cari tahu juga. Coba kita atasi. Nah, jadi tadi ya, misalnya membuat laporan, kemudian di dalam konteks ini maka pengawasan melekat menjadi sangat penting, langsung kepada atasannya langsung, dan melihat, jadi mengawasi. Jadi kalau misalnya ada tindakan yang tidak benar, kalau atasannya langsung juga tidak berbuat apa-apa, ini yang mungkin istilahnya Pak Kapolri, kalau buntutnya nggak bisa diatasi, kepalanya diatasi. Seperti itu kan, jadi ada bentuk pertanggung jawaban yang jelas. Kedua, penggunaan teknologi, dan kemudian juga menyampaikan kepada, saya kira kepolisian bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan terhadap mereka yang didugi sangka atau diduga atau memang terbukti kemudian bahwa dia melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Kalau memang bukan tindakan penyiksaan, tindakan kekerasan yang lainnya, itu apa yang sudah dilakukan. Mungkin saja itu sudah ada, tapi masih hanya ada di dalam lingkungan kepolisian. Dengan demikian kita bisa menjebatani teraguan-raguan yang ada dari masyarakat bahwa pihak kepolisian sungguh-sungguh atau berupaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jadi kuncinya memang di akuntabilitas hal yang kedua adalah kebudayaan. Ini saya seringkali mengambil gambaran sederhana. Kalau beli sate, kadang-kadang saya melihat tangannya pedagang sate, saking seringnya mengipas sate, tangannya begitu kaku. kelihatan seperti ini. Dan ketika mau mengubah katakan dari kipas dan menjadi tidak kipas, saya kira itu bukan sesuatu yang ringan. Ini menjadi lebih longgar. Memang tidak mudah. Dan itu juga perubahan-perubahan konteks ini mungkin juga dialami oleh teman-teman masyarakat sipil di dalam konteks yang sekarang semakin terbuka, tapi juga ada praktek-praktek yang masih praktek-praktek penyiksaan. Memang ada sesuatu yang harus diubah. Dan itu berubah atau membangun budaya baru itu memang tidak gampang. Tapi harus dilakukan. Dan salah satu yang saya pikirkan adalah menurut dapat saya adalah keberulangan. Karena dia adalah sudah membudaya, membudaya itu saatnya sudah terus-menerus terjadi, maka lawannya juga keberulangan. Jadi semua yang tadi praktek baik atau itu terus-menerus dilakukan. Terus-menerus, saya kira teman-teman kontras dan teman-teman masyarakat sipil lainnya meskipun sudah lelah, tapi itu keberulangan terus itu tetap penting. Berulang itu. Ingat saya, kamu diawasi secara eksternal. Keberulangan itu tetap penting. Juga termasuk keberulangan secara internal. Misalnya, pelatihan di dalam menggunakan senjata. Itu bukan hanya harus sekali atau sudah setelah lulus selesai. Mungkin tetap harus dilakukan. Setiap bulan atau setiap dua minggu sekali. Sehingga otomatis bisa membedakan mana penggunaan senjata yang benar dan tidak benar. Atau penggunaan kekerasan yang lain. Keberulangan di dalam investigasi. Mungkin perlu dimulai diintroduisir cara-cara investigasi yang tidak melulu berdasarkan pengakuan. Tapi pada pencarian alat bukti. Kalau ini kan untuk umum. Sederhananya lah. Kayak CSI gitu. Artinya investigasi berdasarkan data, berdasarkan lab. Kayak gitu mungkin terus dilakukan. Dan itu tidak mudah. Saya enggak tahu apakah hal itu ada di semua folda. Apakah atau hanya ada di beberapa folda. Tentang lab-lab seperti itu. Lab peluru, lab tadi kemana arah peluru, dan segala macam itu. Kalau kita mau mengubah ya dari mengejar pengakuan menjadi berdasarkan data. Itu juga mensyaratkan perangkat-perangkat yang lain. Di samping kapasitas dari yang bersambutan. Dan itu harus diulang. Mungkin juga praktek-praktek menginvestigasi atau mewancarai tanpa kekerasan. Itu dilatih berulang-ulang. Itu yang maksud saya. Jadi kalau kultur menjadi masalah, kita harus coba menghadapi dengan cara kultur yang lain, yaitu keberulangan. Satu hal yang mungkin juga jadikan. Tadi ada, apa nama, statement dari kontra, bahwa, kontra sumut ya, bahwa ketika mereka menakutan tindakan torture itu, malah yang terjadi adalah aparatu tersebut dimutasi promosi. Begitu. Itu bagaimana? Bagaimana menijakan Mabes Polri dalam hal ini? Silakan dulu, Mas Andor. Saya kira itu bukan penindakan. Kalau penindakan, dan tentunya harus ada ekspresi, tindakan yang eksplisit, mengukakan bahwa itu salah. Nah, saya nggak tahu apakah dia, nah itu yang paling penting bahwa, bahwa misalnya sanksi nggak boleh, saya tidak akan mengalami promosi selama dua tahun, itu harus diberitahu kepada publik, atau sepacam itu. kadang-kadang dalam pengetahuan saya yang terbatas, kadang-kadang ada berupa pendidikannya adalah tidak dimungkinkan, kalau misalnya ill treatment gitu, atau promosi ditunda selama dua tahun, tiga tahun, atau apa gitu. Tapi kalau yang bersifat penyiksaan, itu saya kira memang harus pidana. Itu adalah tindak pidana. Karena memang penyiksaan itu sendiri harusnya adalah sebuah kejahatan. Terima kasih, Mas Andor. Jangan pergi dulu. Di sini ada Pak Masda, L.M. Mas. Beliau adalah Direktur Fusham. perlu memberikan komentari terhadap judul kita ini. Sudah tepat itu, sudah tepat itu, Bu Masda. Karena apa? Karena kurang juga kita tidak memberikan kesempatan kepada Beliau untuk memberikan pandangan. Bang Masda, Halo Bang Masda? Halo Bang Masda? Bang Masda? Bang Masda? Halo? Halo Bang Masda? Ya. Kayaknya Bang Masda ini mengamati saja, mendengar dan melihat secara budiman. saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Mas Anton tentang bahwa memang perlu ada transparansi dari pihak kepolisian terhadap oknum penyidik yang melakukan tindakan torture itu. Penyiksaan dalam proses penyidikan itu. Mungkin Bang Hatta Ridho, Pak Hatta Ridho sudah bisa bergabung? Beliau baru landing? Oke. Karena belum silakan. Mungkin Amin mulut ajam nih. Bang Amin, bagaimana? Ya Bang. Kita sekarang ini masuk kepada tahap rekomendasi ya. Jadi, bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian. Karena memang kita berharap bahwa di ke depan itu prevensi kekerasan, khususnya penyiksaan torture itu semakin menurun di kepolisian. Karena apa? Karena bagi kita polisi adalah aparat penegak hukum. Saya sampaikan kepada saya silakan kepada Bang Amin untuk memberikan semacam rekomendasi lah. Silakan Bang Amin. Ya. Kalau dari saya sebenarnya Bang satu kita mesti memahami bahwa secara instrumen sebenarnya sudah begitu banyak apa ya slot ataupun kesempatan untuk kita bisa mengawasi kepolisian secara utuh. Berbagai perilaku pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, penyiksaan itu sebenarnya secara instrumen itu tidak dibenarkan dalam kerja-kerja kepolisian. Artinya reformasi kepolisian sesungguhnya yang harus didorong adalah reformasi secara kulturnya. Karena secara strukturnya sebenarnya sudah cukup komplit. Memang untuk isu-isu tertentu seperti penyiksaan memang kita terkendala di KUHP misalnya yang tidak mengenal kata-kata penyiksaan. Itu memang perlu kita tambahi ataupun segala apa kita revisi ataupun kita ubah ya supaya lebih jelas kamar tindak praktek penyiksaan itu bisa dijerat dengan undang-undang secara lebih konkret gitu. Tapi di luar itu semua sebenarnya dengan instrumen yang tersedia saat ini mulai dari dipisahkannya polisi dan TNI sebagai aparat keamanan negara dan aparat pertahanan negara itu sebenarnya kita sudah cukup banyak mempunyai instrumen yang sudah lebih dari cukup. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Anton misalnya. Begitu kepolisian melakukan tindakan penembakan mengeluarkan senjata mengeluarkan peluru dari senjata apinya perkap 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan itu melampirkan format pelaporan sebenarnya. Dan itu bagian yang tak terpisahkan dari perkap 1 tahun 2009 itu. Karena lampirannya adalah lampiran bagaimana mengisi penggunaan kekuatan itu. Jadi hampir semua slot ataupun kamar untuk penegakan hukum tindak kekerasan aparat keamanan khususnya kepolisian itu sudah terpenuhi sebenarnya. Itu sudah ada. Jadi yang memang perlu dilakukan adalah bagaimana mereformasi kepolisiannya. Bagaimana mereka melakukan penangkapan secara humanis melakukan penangkapan secara profesional dan proporsional itu dia yang harus didorong. Memang ini kalau bagi kami sebenarnya bukan bicara bisa tidak bisa tapi mau atau tidak mau itu kuncinya di situ. Karena semua mekanismenya sekali lagi saya sampaikan itu sudah tersedia. Yang kedua yang perlu dilakukan memang bagaimana kita mendidik ataupun menguatkan seker pengawasan dari sisi eksternal. Masyarakat sipil ini memang harus lebih dikuatkan untuk mengakses berbagai instrumen yang tersedia tadi untuk berani melakukan laporan-laporan ataupun mengevaluasi kerja-kerja kepolisian secara serius. Manfaatkan kamar-kamar yang tersedia tadi untuk konsisten melakukan evaluasi dan mendorong perubahan kerja-kerja kepolisian tadi. Itu sih saya kira dua hal itu yang bisa dilakukan bagaimana mendorong reformasi kepolisian secara kerja dan juga menguatkan pengawasan dari sisi eksternal. Nah ketika dua hal ini bisa berjalan beriringan saya kira praktek-praktek kekerjaan itu bisa kita minimalisir. Terima kasih kepada Bang Anin. Mungkin rekomendasi dari Wadi Azam kita sudah masuk pada sesi rekomendasi kira-kira faktor apa saja yang harus bisa dilakukan diberikan rekomendasi sehingga tingkat kekerasan apalagi peniksaan di lantai kepolisi itu tahun depan itu semakin menurun. Silakan Bang Wadi Azam Baik Bang Topik pertama mungkin soal kapasitas dan pemahaman ya bagi penyidik-penyidik muda ataupun penyidik muda gitu ya penumah-penumpori yang misalnya masih kita harapkan ke depannya bisa mengantisipasi ataupun meminimalisir terjadinya ataupun mendiadakan penyiksaan ini sebagai kalau tadi kita sepakat itu budaya sebagai budaya yang selama ini terjadi mungkin soal itu ya dan tentu pendidikan ini kalau bisa melibatkan publik akademisi dan bahkan mungkin bisa perwakilan dari ORMAS gitu ya sehingga bisa mengkolaborasi pengetahuan-pengetahuan pengalaman-pengalaman dari berbagai sisi gitu ya untuk bagaimana mengantisipasi dan meniadakan bahkan perakuan tindakan-tindakan penyiksaan dalam tahapan atau tugas itu satu soal kemudian soal fasilitas yang seperti saya sampaikan tadi Bang Topik bahwa terdapat di beberapa posek itu masih ada tidak adanya penyidik yang khusus untuk menangani perempuan dan anak nah ini kan perlu perlu apa namanya perlu atensi ya perlu atensi dan perhatian dari Mabos Polri khususnya di daerah-daerah mungkin agak kesulitan itu misalnya di posek-posek mungkin bahkan ada juga posek di daerah yang enggak ada nah ini tentu menyulitkan sehingga kadang-kadang anak dan perempuan itu sering sekali dilidik dan disidik oleh anggota-anggota Polri yang biasa nah sehingga ini yang perspektifnya enggak paham yang tentu apa yang dikatakan oleh Mas Anton tadi di awal kadang-kadang terjadi pencubitan pembentakan dan lain sebagainya nah selanjutnya itu soal fasilitas pengawasan yang memang penting begitu ya memaksimalkan CCTV dan mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi CCTV tersebut nah sering sekali memang CCTV itu ada tapi tidak jelas pengaturannya siapa yang bertanggung jawab dan memonitor gitu ya apakah kalau di tingkat Polres itu ada kasih propam jika proses itu ada apa namanya kanit dan lain sebagainya itu itu penting dan pertanggung jawabannya langsung kepimpinan nah ini ini yang perlu di cara pandang yang apa namanya hal-hal antisipasi untuk menguji akuntabilitas seluruh kinerja Polri itu nah terakhir kalau dari aku soal bagaimana memanajemen memanajemen suatu kasus yang menyeimbangi peristiwa-peristiwa yang viral yang memang masih penting dan masih butuh tahapan waktu untuk melakukan penyidikan dan penyidikan dan itu tidak meninggalkan juga kasus-kasus yang memang dilaporkan secara prosedural begitu nah ini sering sekali juga dikeluhkan oleh anggota Polri yang di lapangan khususnya di konsek-konsek kadang-kadang mereka terus dikejar-kejar begitu ya semacam apa namanya mengejar pekerjaan yang deadline terakhir pada akhirnya mereka juga tidak mampu menerapkan profesional dan proporsional seperti itu mungkin itu dari aku bang untuk untuk apa namanya rekomendasi terima kasih terima kasih ini terkait pemenuhan terhadap kualitas aparatur artinya polisi yang punya kapasitas terhadap penanganan anak dan perempuan artinya di tiga kosek itu masih minim itu terkait dengan anggaran dan itu terkait dengan komisi 3 juga itu bangkwadi aja karena kadang-kadang komisi 3 ini kurang respon dia terhadap persoalan-persoalan memang kita minta ini langsung aja kepada apa ini ada pertanyaan dari Pak Dodi Muhammad Dodi terkait penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana bahwa oknum komolisian sebagai pendidik harusnya harus harus menyiksa pelaku terlebih dahulu terhadap perkara yang dihadapi dan disitu politik tidak mengembukakan azas presumption of innocence lalu bagaimana kita mengungkapkan persoalan tersebut ada pertanyaan ini dari Mas Dodi silahkan Mas Terima kasih Mas Dodi Mas Anton Terima kasih Mas Dodi Terima kasih Bung Taufik Silahkan Jadi ya memang itu seringkali apa namanya menjadi argumen dan mungkin memang prakteknya seperti itu disinilah yang kembali kita yang tadi disebutkan oleh perlunya peningkatan kapasitas jadi saya ingat salah satu cerita dari seorang senior polisian juga di dalam pelatihan pelatihan pada polisi gitu kan ya apa namanya misalnya ya menganjurkan bahwa sebelum pemeriksaan itu kita sudah menyiapkan menyiapkan diri dengan baik mencoba mengetahui siapa ini apa bagaimana kasus dan seterusnya dan kemudian sehingga pada dan bagaimana melakukan interogasi pun ada cara-cara yang mereka pelajari yang tidak perlu berujung pada kekerasan nah itu memang harus terus ditingkatkan selalu harus ditingkatkan ke kapasitas itu kayak bisa bayangin kadang-kadang apa namanya dengan beban kerja yang besar gitu kadang-kadang lepih dan sehingga apa namanya terjadi tapi kalau kita terus kita tapi bagaimanapun saya kira kita terus harus meningkatkan kapasitas kita dan sedang hal ini kepolisian untuk meningkatkan kapasitasnya di dalam hal tadi apa namanya interogasi bagaimana itu jadi dia cerita secara bahwa hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi bahwa hal seperti itu bukan semata sesuatu yang normatif jadi apa yang dia lakukan adalah dia menyiapkan diri semuanya dan kemudian cara melakukan wawancaranya dia juga menyiapkan kadang-kadang dia ditantang seperti itu dan ada seorang polisi muda pernah menceritakan bagaimana ternyata juga ada pelatihan-pelatihan negosiasi dan seterusnya gitu-gitu yang mungkin itu sangat berguna untuk menghadapi masa tapi juga apa namanya trik-trik dalam dalam interogasi jadi gak selalu harus berujung pada kekerasan itu satu dan yang tadi itu kan yang dari diri kepolisian nah dari luar kepolisian saya kira disitu pimpinan langsungnya juga ikut membantu mengawasi membina supaya tidak terjadi hal-hal demikian gitu itu kira-kira Bung Dodi ya terima kasih Mas Anton ada tanggapan dari Amin Multajam Bang Amin pertanyaan Mas Dodi ini silahkan kalau terkait masalah melakukan tindak penyiksaannya saya kira memang ada dua pintu ya satu secara pidana dan secara etik kalau dia pelakunya penyidik kita juga bisa melaporkannya ke Wasidik jadi masalahnya adalah ketika kita buat laporan sebagai satu bentuk tindak pidana umum kesulitannya seringkali mengadvokasi kasus penyiksaan ini adalah terkait bagaimana kita menyiapkan alat bukti sebagaimana kita ketahui yang namanya praktek penyiksaan itu kan ada di ruangan yang semuanya itu penuh dalam penguasaan aparat terkait misalnya dia dalam ruangan penyidikan siapa yang menjadi saksi tentu saja saksinya hanya dia dan si penyidik ataupun teman-teman kepolisian yang ada di dalam ruangan itu jadi ketika kita mencoba mencari satu alat bukti itu agak kesulitan misalnya dia bentuknya kalau dia penyiksaan maka kita buat laporannya itu kan jadinya kepenganiayaan pasal dikau HP-nya seperti itu kalau dia penganiayaan maka kita juga harus menyiapkan bukti pisu misalnya bukti bahwa dia mendapatkan praktek kekerasan itu nah soal lainnya adalah si pelapar itu saat ini sedang berada dalam pahanan kepolisian nah untuk mendapatkan proses itu itu yang namanya butuh negosiasi yang cukup panjang yang ketiga yang ketiga belum lagi biasanya ada kecenderungan bahwa korban penyiksaan ini dia kan juga melakukan dia juga tersangkut dalam kasus pidana yang lain sehingga ada seringkali terjadi ancaman-ancaman yang terjadi kepada dia saat berada dalam tahanan intimidasi-intimidasi itu selalu dilakukan ketika dia mencoba melakukan tindak pidana praktek penyiksaannya maka dia selama berada dalam tahanan itu juga dalam kondisi yang sangat tidak aman dia juga diancam untuk akan diberatkan lain sebagainya dan itu seringkali walaupun sudah kita yakinkan di beberapa kasus justru itu melemahkan semangat si pelapor apalagi dia merasa dia juga punya apa ya punya punya mental yang saya kan juga penjahat ataupun saya kan juga pelaku tindak pidana itu menyebabkan apa ya proses pembuktian laporan tindak pidana itu jadi agak sulit aku kira itu tapi bukan tidak bisa ya beberapa kasus bisa pada akhirnya kita paksa untuk melakukan apa namanya mendapatkan alam bukti alam bukti yang bersangkutan tapi ya itu tadi jalannya agak sulit makanya butuh tekanan publik dan kampanye yang maksimal untuk apa namanya untuk menurutkan kasus ini bahwa yang namanya praktek penyiksaan itu dalam kondisi apapun tidak bisa dilakukan karena dia adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun bahkan dalam kondisi perang sekalipun saya kira itu salah satu metodenya Bang Dobek kembali kan Pak Dobek kalau saya boleh nambahin sedikit Bang Amin selanjutnya karena Mas Do sudah bergabung di diskusi kita ini beliau adalah pakar kebijakan publik dosen Universitas Sumatera Utara di Fakultas di Fakultas Fisi Pusuh silakan Mas Do bagaimana problem-problem aparatur ini bisa di apa namanya di dikurangilah walaupun kita bisa menghilangkan tidak ada mungkin dikurangilah sehingga tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparatur kepolisian dari segi kebijakan publik mungkin Mas Do bisa memberikan gambaran silakan Mas Do Halo Mas Do Halo Mas Do bisa dikangkat Mas Do terhubungi terhubungi dengan baik aksesnya mungkin ada Kwadi Azam Bang Azam tolong silakan jawab apa yang disampaikan oleh Muhammad Dodi sebelum aku Bang Tupik tadi Mas Anton ada penambahan itu mengingatkan silakan Mas Anton silakan Mas Anton tadi mungkin saya kurang menjawab dengan tepat dengan Bung Dodi cuman jadi emang benar peran masyarakat sipil pers segala macam itu penting salah satu instrumen karena saya mau tegak penekanan pada pencegahan saya kira tentang ini loh kita harus memastikan kalau saya jawab langsung itu saya gampangnya kalau sederhananya kita sih berharap keluarganya orang lain dokter pengacara itu yang bisa menyampaikan bahwa ada tidayah penyiksaan nah disini kenapa ada pentingnya ada di dalam KUHAB itu dan sebenarnya sudah ada misalnya tentang kewajiban untuk bisa berhubungan dengan keluarga kewajiban untuk bisa berhubungan dengan dokter kewajiban untuk bisa berhubungan dengan pengacara nah itu itu adalah pintu-pintu masuk untuk mengungkap sesuatu yang 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 seringkali penyiksaan itu kan sesuatu yang di ranah-ranah yang tertutup yang gelap maka memastikan akses-akses itu jadi sangat penting setidaknya itu tingkat awal yang bisa dilakukan apa namanya dan itu bisa mengurangi penyiksaan dan disini juga apa namanya perbaikan tentang disini juga pentingnya pencegahan penyiksaan itu jadi perbaikan-perbaikan di dalam secara administrasi secara secara legal secara apalagi di praktek-praktek di dalam kepolisian itu melakukan penahanan dan seterusnya itu jadi sangat penting disampaikan termasuk akses misalnya untuk melihat memeriksa kantor-kantor kepolisian memeriksa itu jadi sangat penting kalau memang seandainya kita ketemukan itu CCTV ada tapi tidak jalan kita sampaikan supaya lain kali itu tidak terjadi kembali misalnya seperti itu setidaknya kita bisa mengurangi disitu profilnya mas Anton kalau tidak nampak ya kelihatan oke mas Anton kira-kira kan tadi mas Anton sampaikan tidak ramah terhadap anak tidak ramah terhadap gender di apalagi itu di polsek-polsek kalau dari kota Medan ini mungkin 20 km dari kota Medan sudah payah kita melihat kalau ada polsek punya penyidik yang memahami tentang anak dan perempuan ini karena dua situasi ini anak dan perempuan ini ini kan sangat rentan terhadap traumatik gitu ya problem-problem skologis ini memang terkait dengan anggaran ini memang mas Anton dan kadang-kadang ya perlu ada apa namanya kepedulian dari kontepatnya yaitu komisi tiga sehingga ya anggaran itu harus di post ke situ dalam langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia polri nah bagaimana ini mas Anton Anda melihat dengan apa namanya komisi tiga ini apakah memang mereka respon terhadap persoalan ini silahkan mas Anton jujur aja saya gak mengamati soal itu secara detail tapi kalau secara normatif memang itu bawa implikasi-implikasi yang implikasi anggaran tentunya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu ya kan juga misalnya kalau ada ruang ruang bukan rumah ruang-ruang tahanan atau sel-sel tahanan yang buruk ya tentunya akan membawa implikasi-implikasi pada tahanan kalau misalnya ada di beberapa polres atau sel itu overcrowded gitu kan dan itu karena misalnya karena lapas belum mau menerima karena tidak ada harus cek dulu apa namanya cek dulu swap atau tidak kalau itu membawa implikasi anggaran itu yang sederhana aja yang kecil jadi harus ada nah ini juga bisa dipikirkan lagi juga mungkin di luar yang secara nasional tapi mungkin juga bisa kita pikirkan dengan Pemda misalnya Pemda kan juga mempunyai apa namanya program untuk mencegah covid misalnya itu kan bisa misalnya menjadikan salah satu bagian dari tes web supaya apa tahanan yang sudah lama di kepolisian dipindahkan ke lapas itu misalnya kerjasama dengan Pemda itu atau ruang-ruang tahanan yang sudah buruk itu tadi disebutkan oleh siapa itu kantor-kantor polisi yang sudah buruk saya punya di Jakarta aja Jakarta Pusat aja pindah itu juga karena dapat dukungan Pemda juga salah satunya itu mungkin bisa dilakukan oleh Pemda untuk mensiasati limitasi di bidang keuangan ini jadi maksud saya memang membawa implikasi tapi kita juga mencoba berpikir bahwa mungkin saja juga tidak harus dari nasional tapi juga di Pemda ini itu kira-kira terima kasih Mas Anton ya mungkin memang kalau di daerah ada forum komunikasi antar pimpinan daerah sehingga bisa berkomunikasi di situ untuk pembiayaan ini oke Mas Do silahkan Mas Do Dr. Hatta Ridho yang akrab disebut dengan panggilan Mas Do silahkan Mas Do selamat menikmati Mas Do Halo 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 Gimana Mas Dok Belum Masih 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 Aleb Oh Sis Ya mungkin kita menunggu Silahkan Mas Do Halo Mas Do Halo Ya Mungkin Lanjut ke ini kita ke Kuwadi Ajam Mak kalau Sebelum Kuwadi Ajam nih Mungkin ada Bang Mas Da Halo Bang Mas Da Halo Bagaimana nih pandangan Panggapan Bang Mas Da Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bang Mas Da Silahkan Silahkan apa ya Bro Ya kasih masukan dong Oh ini diskusi hebat Bro Sangat apa namanya Sangat konsen terhadap Problem HHSI manusia ini Di Sumatera Utara Mungkin ada Apa tadi Rekomendasi Rekomendasi dari Kawan-kawan Penggian Ajam Indonesia ini Untuk Perbaikan Polisi yang Republik Indonesia Silahkan Bang Mas Da Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak Bro Ini diskusi yang Luar biasa Persis Hari ini Hari Ham Sedunia Selamat Hari Ham Untuk kita semua Apa yang dilakukan oleh Teman-teman dari Kami Ya aku kira Tadi sudah Sama kita Dengarkan ya Sambutan Bahkan juga ada Bidato kunci dari Bapak Kapolri Mengapresiasi Kegiatan teman-teman Dari Kami Wilayah Sumatera Utara Ini kan gawiannya Bro topik yang Dah satun ya Luar biasa sekali Bisa menghadirkan Bang Api lagi Seniorku itu Mentorku bicara Hab di Indonesia Ya Bang Anton Dan Bang Anton Sudah banyak Memberikan masukan Tadi Terutama untuk Pencegahan Terjadinya penyiksaan Beliau adalah Ujung tombak ya Untuk Satu Komite Nasional Yang diinisiasi oleh Banyak lembaga Terutama lembaga-lembaga Independen yang berkaitan Dengan HAM Tentu saja Masukan dari Pak Kapolri Melalui Pidato kunci tadi Itu bro Yang dibacakan oleh Direktur Kamnek Sangat Sangat Mendasar Dan Kalau bisa dapat Dokumen tertulisnya Dari beliau Kukira bagus sekali Untuk bisa Ini yang Yang strategis Jangka pendek Bisa diambil Adalah Kami wilayah Bisa Mengeluarkan Rekomendasi Hasil pertemuan Ini Ke Kapolda Sumatera Utara Dengan Terlampir Atau melampirkan Pidato kunci Dari Pak Kapolri Untuk bisa Melihat dan Mengatensi Beberapa Kasus Yang menonjol Di Sumatera Utara Yang Melibatkan Secara langsung Petugas Atau Kepolisian Data itu Mungkin ada Di Bang Amin Amin Multazam Dalam Bang Gak Ngobin Sama Juga ada Di Bang Kuwadi Sebagai Kontraliansi Masyarakat Sipil Anti Peniksa Nah Momentum Kali ini Pada poin Kedua Kira Kita mendorong Supaya Kapolda Juga bisa Memperkuat Institusi Satuan Wilayah Di Polres Polres Selanjutnya Di tingkat Polsek Untuk bisa Lebih Melibatkan Masyarakat Dalam Upaya Penjagaan Itu Yang disampaikan Oleh Bang Antor Teman-teman Media Masyarakat Sipil Terutama Mahasiswa Terutama Aktifis Kampus Aktifis Pers Kampus Ini Bisa Pada Kegiatan Berikutnya Mungkin Bisa kita Konsolidasi Lagi Untuk Menuangkan Apa Ekspektasi Kita Di Tahun Yang Baru 2022 Mendatang Dalam Perwajahan Kepolisian Bisa Bisa Nggak Kepolisian Daerah Sumatera Utara Menjadi Model Dalam Konteks Pencegahan Yang Efektif Yang Bisa Diakses Oleh Semua Elemen Masyarakat Sehingga Tidak Hanya Untuk Orang-orang Tertentu Yang Punya Akses Kepada Pimpinan Polri Di tingkat Satuan Wilayah Tapi Juga Bagi Seluruh Masyarakat Ada Istilahnya Bang Ake Ada Ada Mekanisme Keluhan Yang Bisa Diakses Kita Belum Lagi Menyetuh Kelompok Masyarakat Rentan Penyandang Disabilitas Anak-anak Kemarin Di Padang Lawas Kejadian Ada Anak Usia 7 Tahun Yang Disiksa Oleh Orang Tuanya Kalau Kepolisian Lambat Merespon Ini Berbahaya Begitu Juga Dengan Kasus Domestik Yang Lain Di Konteks Persekolahan Yang Bisa Memberikan Ancaman Pada Masa Depan Kampus Misalnya Beberapa Praktik Yang Tanpa Sadar Kita Melihat Penderitaan Itu Berkepanjangan Secara Mental Terutama Di Level Mahasiswi Ini Menjadi Tanggung jawab Bersama Kita Kita Nggak bisa Tutup Mata Dan Kehadiran Kami Menjadi Sangat Signifikan Untuk Berkuat Posisi Masyarakat Sipil Untuk Memahami Hak Mereka Dan Kemudian Mereka Mengerti Tentang Mekanisme Apa yang Dipilih Dan Yang Lebih Penting Dari Situ Ketika Upaya Dilakukan Remedi Apa Yang Bisa Diperjuangkan Di Pilihan Ketika Masyarakat Mengambil Langkah Untuk Memviralkan Perbuatan Dari Oknum Polisi Itu Satu Sisi Bisa Kita Lihat Sebagai Satu Kemajuan Teknologi Yang Berdampak Positif Tapi Pada Posisi Yang Lain Ini Bisa Meruntuhkan Wibawa Institusi Negara Yang Boleh Jadi Harus Klarifikasi Atau Pendalaman Lebih Jauh Karena Tidak Semua Yang Viral Adalah Palit Atau Benar Nah Oleh Karenanya Memang Kita Harus Melahirkan Juga Public Virtue Yang Memungkinkan Elemen Masyarakat Sipil Kuat Aku Kira Aku Sangat Mendukung Untuk Ada Pertemuan Berikutnya Selain Rekomendasi Bisa Dikirimkan Ke Kimpinan Satuan Wilayah Di Tingkat Polda Dan Polres Tabes Adalah Menyusun Ulang Bagaimana Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil Di Sumatera Utara Yang Di Inisiasi Oleh 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 Kahmi Atau Melalui Bidang NT Ini Bidang Hukum Untuk Memperkuat Jejaring Kemasyarakatan Yang Lebih Fungsional Dan Konstruktif Kuk Kira Gitu Ya Bro Makasih Banyak Makasih Banyak Makasih Banyak Bro Salam Hormat Bang Masjah Saya Agak Agak Lama Nggak Ngopi Memang Jadi Hampir Sama Mungkin Kesibukan Kontras Suara Biasa Kita Nunggu Undangan Bro Amin Iya Siap Siap Bang Kunci Dari Kapolri Tadi Yang Disampaikan Oleh Dikjen Paul Dokter Umar Effendi MSI Direktur Kamnek Babin Babin Kam Babin Telkam Polri Jadi Memang Tadi sambutannya itu Memang Luar biasa Bagaimana Kapolri itu Sangat Merespon Ya Merespon Persoalan-persoalan Memang Terjadi Di Mungkin Saya Sapa Lagi Ini Bang Mas Atariro Ya Dimana Mas Atariro Dia ada Ke Apa Namanya Soal Speaker Kendala Teknis Memang Usu Ini Memang Perlu Di Apa Supaya Kendala Kendala Teknis Ini Bisa Diatasi Mungkin Rektor Barulah Bisa Diatasi Itu Supaya Jangan Ada Kendala Teknis Lagi Oke Saya Pikir Untuk Menutup Acara Kita Ini Tadi Sudah Masuk Kita Ketataran Rekomendasi Sekarang Kita Masuk Kepada Closing Closing Statement Dari Narasumber Silakan Mas Anton Prasojo Memberikan Closing Statement Karena Memang Problemnya Ini Kalau Di atas Bisa Dibenahi Mungkin Di bawah Akan Bisa Mengurang Tapi Kalau Di atas Tidak Bisa Dibenahi Di bawah Itu Lebih Apa Namanya Luar Biasalah Problemnya Silahkan Mas Anton Terima kasih Bung Sekali lagi Salam Hormat Buat Bang Masda Waktu kita Mulai Coba Memperus Tentang Kepolisian Saya Banyak Sekali Berkonsultasi Dengan Bang Masda Jadi Bagaimana Kita Berharap Supaya Tahun-tahun Berikut Tidak Terjadi Lagi Kekerasan Atau Penyiksaan Ill treatment Maka Maka Ada Tadi Sudah Kata Kucya Mungkin Ini Bagaimana Merawat Reformasi Polisi Artinya Sudah Banyak Upaya Upaya Regulasi Struktur Dan segala macam Sudah dibuat Tapi Yang masih Perlu Ditingkatkan Adalah Akuntabilitasnya Dan Kulturalnya Dan Ini Untuk Pengawasan Itu Tentunya Dari Internal Menjadi Penting Dari Secara Internal Ada Peningkatan Kapasitas Ada Tadi Ada Apa Namanya CCTV Ada Pengawasan Melekat Dan seterusnya Tapi eksternal Saya kira Apa yang Dilakukan oleh Teman-teman Kualisi ini Itu Sangat Penting Juga Jadi Gak Bisa Hanya Dari Dalam Tapi Juga Dari Luar Termasuk Ini yang Dilakukan oleh Teman-teman Dari Lima Lembaga Negara Ini Yaitu Memberi Mencoba Melakukan Pengawasan Secara Eksternal Nah Di dalam Konteks ini Maka Kata kunci yang Kedua Saya kira Soal Kolaborasi Gak Bisa Sendiri-sendiri Melakukan Hal itu Dan Apa Namanya Yaitu Perlu Dilakukan Saya Bagaimana Caranya Saya Kira Terus Perlu Dikembangkan Seperti itu Merawat Reformasi Dengan Mengembangkan Pengawasan Dari Baik secara Internal Maupun Eksternal Begitu Saja Bang Taufik Teman-teman Terima kasih Mas Anton Luar Biasa Memang Kata kunci Dari Mas Anton Selanjutnya Kepada Azam Wadi Azam Silahkan Untuk Melakukan Closing Statement Halo Wadi Azam Kayaknya Udah Lift Bang Udah Keluar Udah Keluar Silahkan Mungkin Amin Tajam Closing Statement Kita Ini Mau Masuk Ke Tahun Baru Supaya Jangan Ada Lagi Atau Minimal Mengurangi Kekerasan Apalagi Tortur Karena Tortur Itu Tindak Pidana Sesungguhnya Kemudian Sebelum Amin Menyampaikan Closing Statement Karena Ini Hari Ham Kita Ini Adalah Penggiat Penggiat Aziasi Manusia Sampai Hari Ini Kita Masih Berduka Karena Almarhum Munir Itu Belum Ada Kejelasannya Baik Dari Presiden Dahulu Yaitu SBY Sampai Sekarang Presiden Joko Widodo Belum Ada Titik Terang Dari Problem Melinggal Saya Pikir Di Hari Ham Ini Kita Berharap Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Bisa Memberikan Kejelasan Kasus Silahkan Closing Statement Ya Bang Kira Tadi Sudah Saya Sepakat Dengan Yang Disampaikan Bang Anton Dan Bang Mas Daya Itu Dua Poin Yang Bisa Kita Jadikan Rekomendasi Kedepan Dan Bisa Kita Polapi Setidaknya Meminimalisir Berbagai Bentuk Pelanggaran Asasi Manusia Yang Dilakukan Kepolisian Sisanya Saya Menambah Saja Bahwa Kadang-kadang Banyak Perspektif Yang Menganggap Karena Kita Selalu Melakukan Langkah Advokasi Yang Sifatnya Head to Head Dengan Kepolisian Itu Bentuk Ketidaksenangan Ataupun Kekecewaan Kita Pada Polisi Padahal Sesungguhnya Tidak Semua Data Yang kita Sampaikan Setiap Tahunnya Kritik Dan Masukan Yang kita Sampaikan Itu Pada Dasarnya Prinsipnya Untuk Penguatan Kepolisian Karena Kita Tidak Ingin Juga Justru Wacana Yang Kita Bangun Banyaknya Kesalahan Ataupun Banyaknya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Kepolisian Ini Justru Menjadi Salah Tapsir Di Tengah Masyarakat Sehingga Menyebabkan Kredibilitas Integritas Ataupun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Menurun Tidak Sebenarnya Tidak Seperti itu Kena Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi Kurangnya Integritas Kepolisian Di Pengap Public Itu Sama Saja Sebenarnya Mengembalikan Semangat Orde Baru Untuk Kembali Ke Zaman Yang Demokrasi Dan Reformasi Ini Kita Tidak Ingin Sebenarnya Begitu Banyak Celah Di Kepolisian Ini Mengakibatkan Masyarakat Justru Rindu Dengan Aparatur Penegak Hukum Yang Lain Yang Akan Mengawasi Kehidupan Sipil Ini Tidak Sebenarnya Tidak Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Kita Salah Tapsir Mengartikan Bahwa Kita Menkritik Kepolisian Secara Keras Itu Untuk Menurunkan Kredibilitas Tapi Kukira Ini Sebagai Bentuk Bukti Sayangnya Masyarakat Sipil Bagaimana Kita Ingin Aparatur Penegak Hukum Yang Profesional Dan Humanis Itu Ada Di Tunggu Kepolisian Jadi Semua Langkah-langkah Kita Itu Tidak Bukan Untuk Menguatkan Kepolisian Sebagai Aparatur Penegak Hukum Yang Humanis Dan Profesional Saya Kira Itu Saja Kembalikan Terima Kasih Kepada Bang Amin Wadi Azam Juga Sudah Live Sudah Keluar Dari Diskus Kita Ini Karena Sesuatu Hal Saya Pikir Saya Sebagai Moderator Sebelum Menyampaikan Ini Kepada Pembawa Acara Dan Majelis Wilayah Kahmin Sumatera Utara Pertama Yang Harus Kita Sampaikan Adalah Apresiasi Yang Luar Biasa Dari Pak Kapolri Yang Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Big Jen Paul Dokter Umar FND MSI Kemenek Kamanan Negara Direktur Kamanan Negara Dan Intel Kam Polri Selanjutnya Juga Tadi Sudah Disampaikan Begitu Panjang Dan Lebar Setelah Dan Mendalam Dari Pembicara Baik itu Program Manager KUPP Mas Mas Anton Prosedjo Dan KUADI Azam Peneliti Am Dan Kornato Sikap Begitu Juga Apa Yang Terah Disampaikan Oleh Adinda Amin Mutajam Penamanya Direktur Kontra Semud Bahwa Sesungguhnya Apa Yang Kita Lakukan Di hari Han Ini Adalah Dalam Rangka Kecintaan Kita Kepada Polri Bahwa Reformasi Yang Dilakukan Dulu Puluhan Tahun Yang Lalu Sesungguhnya Adalah Bagaimana Kita Melihat Polri Itu Dalam Wujud Yang Profesional Humanis Menegakkan Hukum Dan Kemenuhan Hak Aja Semangkira Itu Sesungguhnya Yang Kita Ininkan Dan Mungkin Di Tahun 2002 Yang Datang Kasus Kasus Penyiksaan Atau Torsur Itu Semakin Menurun Walaupun Kita Berharap Sudah Tidak Ada Lagi Di Sumatera Utara Kemudian Kekerasan Kekerasan Juga Semakin Menurun Yang Dilakukan Oleh Aparat Ternagara Kemudian Mutu Pendidikan Yang Berbasiskan Pemenuhan Terhadap Apa namanya Aja simatus Bagi Anak-anak Dan Perempuan Itu akan Kualitasnya akan Semakin Baik Dan itu ada Di prossek-prosek Di seluruh Indonesia Dan Itu terkait Juga Respon Daripada Komisi 3 Untuk Memberikan Apa namanya Anggaran Yang Memadai Kepulri Atau Kepulisian Republik Indonesia Kahmi Sumut Tadi Telah Di Apa namanya Disampaikan oleh Bung Masda Bung Masda Bahwa Bagaimana Kahmi Sumut Itu Bisa Apa namanya Lebih Serius Juga Apa namanya Berdiskusi dengan Di Agapolda Dalam rangka Untuk Menurunkan Angkat Kekerasan Di Kepulisian Yang ada di Sumut Kepulisian Oke kami Bidang Hukum Dan HAM Akan Menindaklanjuti Itu Insya Allah Dan Saya pikir Terima kasih Ya Yang sebesar-besarnya Kepada Mas Anton Amin Multajan Dan Kuadiyazan Mungkin Walaupun Tidak Bisa Merespon Karena ada Kesalahan teknis Di Apa namanya Di perangkatnya Mas Hatarido Dokter Hatarido Saya pikir Karena sudah Bergabung Saya mengucapkan Terima kasih Mungkin nanti Saya akan Sampirin Para Repor Usu Supaya Perangkatnya Itu Bisa Diterbagi Untuk Itu Saya Kembalikan Kepada Bang Sawal Sawal Masukyong Terjana Untuk Menutup Masukyong Memang Masih ada Kita Ajar Bagaimana Ketumnya Bang Sawal Terima kasih Kepada Bang 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 Anton Prajasto Kepada Bang Bang Andi Multajam Kepada Dinda Andi Multajam Yang telah memberikan Penjelasannya Semoga Seluruh peserta webinar Mendapat Penjelasan Yang Begitu Bagus Dan Kepada Seluruh Pemberi materi Dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Diberi Kesehatan Seluruh Keluarga Tetap Dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Seluruh Peserta Seperti Demikian Semoga Tetap Di Dalam Lindungan Allah Subhanahu Terima kasih Kami ucapkan Kepada Seluruh Penunggung Acara Ini Para Panitia Yang telah Susah Payah Sehingga Acara Webinar Ini Dapat Terlaksana Baik Pada Peserta Webinar Kami Mohon Membuka Kamera Sekali Lagi Kami Mohon Membuka Kamera Untuk Kita Foto Bersama Pada Acara Webinar Ini Kami Mohon Abang Abang Sekalian Sudah Membuka Kameranya Ya Pada Seluruh Peserta Webinar Kami Ucapkan Terima Kasih Ya Semoga Acara Ini Mendapat Berkada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Silahkan Bang Buka Botol Bang Ahmadi Alhamdulillah Kami Mohon Bang Usman Ya Biar Panitia Mempublikasi Acara Ini Silahkan Panitia Kami Mohon Ya Kita mulai Foto ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kepada seluruh Peserta Webinar Semoga tetap Diberi kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan tetap Dalam lindungannya Amin Amin Di acara Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Selamat Selamat siang Selamat siang Terima kasih Bang Taufik Bang Sawal Teman-teman Salam kenal Pak Hatta Mohon izin Similarly Leave Leave You 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 You